Seminaris ya Habis itu gak lama yang dari Dari mana yang meninggal Itu peserta juga loh Bapak uskupnya Oh iya, oh gitu ya Berapa lama kan ada yang meninggal kan Ya ada Yang langsung sakit di Karolos Tapi rata-rata mereka Bapak uskupnya udah pada usia sih Udah pada Udah pada lansia Sempat kaget juga Baru dua hari lalu Ketemu, tontonnya beritanya udah RIP Ya namanya umur gak ada yang disangka-sangka Iya betul Orang adik iparku aja Pagi masih ada, jam 12 udah gak ada Kapan? Tanggal tahun lalu Tanggal 20 Desember Paginya masih Masih ada iparku ya Yang meninggal ya Paginya masih ngobrol-ngobrol sama istrinya Siangnya dapet berita Jam 12 siang Dia udah gak ada Dadakan, dadakan banget Makanya pada istri Kalau saat itu sih Masih ada kekuatan ya Kalau dadakan itu loh Yang gak nyangka Gak Kadang-kadang suka gak bisa Gak habis pikir Gak bisa Gak bisa terima Gak habis pikir Apalagi anak-anaknya masih pada kecil Istriku ya Istrinya ya Gak habis pikir Orang pagi masih ngobrol kok pak Dia ngomongnya gini lagi Adikku ngomong sama suaminya Pak Temanku ada yang meninggal dadakan Terusnya suaminya jawabin Yang namanya umur gak ada yang tau Mak Tau-taunya dia sendiri yang gak ada Siangnya Mau nangis gak sih Kita keluarga besar Dengar gitu Ya Kayaknya gak percaya Apalagi mamaku Itunya kan Karena papa mamanya kan Udah al-maklum kan Jadi mamaku itu udah Aduh gimana sih Gak percaya Sampai sekarang pun dibilang Dia pergi secepat itu Juga gak ada yang percaya Sakit Enggak Apa enggak Langsung dadakan Yang namanya Berbalik lagi dengan umur ya Kita juga gak ada yang tau Kapan kita dipanggil Betul Makanya harus berjaga-jaga Iya Berjaga-jaga Kedatangannya Gak disangka-sangka Gak disangka-sangka Seperti penjuri Iya orang kita baru ngobrol Baru pagi Tau-taunya siang-siang Udah dapet berita Dia RIP Gak tau deh ngomongnya apa Ini baru setahun nih Nanti tanggal 23 Tanggal 20 Desember Lagi pas mau Momen Natal Sedih banget deh Dari lingkungan gereja Juga 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 kaget Karena dia petugas Terlaksana Baru aja pagi Dimintain Konfirmasi Buat foto Eh Siangnya udah denger Dia gak ada Orang gereja Juga pada Banyak yang Gak nyangka Orang yang sakit Malah gak Gak dipanggil-panggil Orang yang sehat Bugar Malah yang cepat dipanggil Kalau dadakan gitu Kira-kira gimana ya Serangan jantung Atau gimana Gak ngerti juga Pak Palingan orang-orang bilang Ya Ya pasti Ya bilangnya Ya ada Atek lah Serangan jantung Apa gimana Ya kan mereka Paling bisa Ya cuman begitu Kalau zaman dulu Angin duduk Gitu ya Angin duduk juga Kadang-kadang juga Apa sih namanya Kayak asam lambung Itu juga bisa bikin orang Ya Tiba-tiba serangan loh Selain berjalannya kan juga Hampir persis ya Hampir mirip ya Kayak Kayak orang serangan jantung Soalnya dulu aku pernah ngalamin Pak Kayak model Apa namanya Batum keduk Itu di bagian Ulu hati itu Sakit banget Ya sempat ya Udah pasrah aja Kalau dipanggil Ternyata Tuhan Masih ngijinin hidup Ya Yang dipegang pada saat itu Udah badan Udah kaku Yang diingat Hanya salib dan Salib Rosario Dan Alkitab Aku peluk Itu bener-bener Pak Takut Kalau dipanggil beneran Pak Ya kekuatan itulah Tiga benda itu Hanya kekuatanku Ya betul Badan udah kaku Badan udah sempat kaku Pak Udah gak Gak bisa ngomong apa-apa Cuman yang diingat Soalnya kan di ranjang Memang ada salib Rosario Sama Alkitab kan Jadi langsung yang disamber Itu aja Di peluk Bener-bener di peluk Kuat-kuat Takut ketinggalan Itu bareng Artinya Tuhan Masih mengendaki Untuk Melayani Masih ada kerjaan Untuk melayani Masih ada kerjaan banyak Masih ada tugas Katanya Waktu kamu Belum tepat Dan lagi rumahnya Disana Belum jadi deh Mungkin ya Coveringnya Belum ada ya Pak Iya Belum jadi Oke deh Udah mau 2 menit lagi Udah mau Oke Kita tunggu Iya Mesti kita unmute Salam sehat Tetap semangat Ada gak suara saya Keluaran gak suara saya Kedengeran Pak Oke Pak Maiko Kedengeran kok Iya Iya Benernya jelas sekali Iya Abis diperbaiki laptopnya Soalnya Kemarin beberapa hari Agak mengadat Terima kasih Sama-sama Pak Depok ya Sama sore Menjelang malam Bu Elin Selamat sore Pak Maiko Selamat sore juga Pak Selamat Selamat sore Pak Ali Selamat sehat Tetap semangat Sehat selalu Pak Selamat sore Berga dalam Berga dalam Bagaimana cuaca Jakarta Hujan di Malang Kibubur hujan Mantap deh kalau hujan Sudah senang deh Senang deh Soalnya udaranya jadi sejuk Pak Betul ya Kayak di Bandung ya Kalau di Kibubur Lebih dingin dari di Bandung Pak Oh gitu ya Iya Belum ada Gedung-gedung tinggi soalnya Dan deket Bogor Oh iya Iya pokok Kalau di Epoch sih Mbak Nggak musim panas Hujan terus Iya Sekarang lagi tiap hari Hujan Ketahu jan Dekat Dekat Sudah jam 6 Selamat malam Bapak Ibu Romo Suster Selamat malam Selamat malam Saya ketemu lagi Di Khusus Kitab Suci Yang diselenggarakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang Dalam ini kita bersama Romo Budiono Untuk membahas Perjalanan Paulus Yang terakhir Pertemuan terakhir ini Baik kita awali dulu Dengan Doa pembukaan Dan doa Anjelus Bersama Ibu Teresia Dari Tanjung Karang Kita sudah hadir Silahkan Kepada Ibu yang Ya Bu Saya hadir Silahkan Selamat sore Selamat sore Bapak Ibu Selamat sore Sore Tomo Mari kita satukan hati Untuk berdoa Kita mulai dengan Doa Anjelus Dimulai dengan Tanda kemenangan Tuhan Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Maria diberi kabar Oleh Malaikat Tuhan Bahaya Dia akan mengandung Dari Ruh Kudus Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang dan Waktu kami mati Amin Aku ini Hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataan Salam Marilah Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Buat tubuhmu Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang dan Waktu kami mati Amin Sabda Sudah menjadi Daging Dan tinggal Di antara kita Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami Matikan Doakanlah kami Ya Santa Bunda Allah Supaya kami Dapat menikmati Janji Kristus Marilah Marilah kita Berdoa Ya Allah Karena kabar Merekat Kami mengetahui Bahwa Yesus Kristus Putra Menjadi manusia Curahkanlah Rahmatmu Ke dalam hati kami Supaya Karena sengsara Dan salibnya Kami dibawa Kepada kebangkitan Yang mulia Sebab Dia Tuhan Pengantara Kami Amin Allah Bapak Yang Mahabai Kami bersyukur Atas penyertaanmu Di dalam Penyelenggaraan Kursus Kitab Suci Regio Jawa Pada hari ini Kami berkumpul Kembali Untuk menerima Pengajaran Tentang kisah Para Rasul Bagian kedua Ya Bapak Mohon berkatilah Romo Ignatius Budiono Dalam Tuntunan Roh Kudus Ika Menyampaikan Materi Agar dapat Kami pahami Dengan baik Kiranya Pelajaran Online Hari ini Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Dijauhkan Dari Segala Halangan Dan Godaan Yang dapat Mengganggu Pertemuan Kami Hari ini Berkatilah Kami Ya Bapak Agar dapat Fokus Belajar Sepenuh Hati Dan Mengejauhantahkannya Dalam Hidup Kami Sesuai Dengan Tujuan Atas Kami Masing-masing Demi Kemuliaan Namamu Dan Dalam Pelayanan Kami Terhadap Sesama Doa Ini Kami Haturkan Kepadamu Melalui Perantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Bu Teresia Sudah Membuka Pertemuan Kita Malam Ini Dengan Doa Ada Beberapa Pengumuman Mengingat Ini Pertemuan Kita Yang Terakhir Untuk Kisah Para Rasul Bapak Ibu Nanti Mohon Mengisi Link Absensi Bagi Bapak Ibu Yang Berkenan Menerima Sertifikat Untuk Kursus Kisah Para Rasul Dari Keuskupan Malang Dan Kami Akan Mengirimkan Rekapan Kehadiran Bapak Ibu Selama 10 kali Ini Di Dalam WA Group Jadi Nanti Rekapnya Bapak Ibu Nanti Cocokin Dulu Benar Nggak Saya Kehadirannya Seperti Itu Kalau Masih Ada Yang Belum Selesai Sesuai Dapat Japri Kepada Pak Halim Jika Sudah Sesuai Semua Maka Sertifikat Akan Kami Bagikan Di Dalam WA Group Mengingat Pertemuan Pertemuan Kita Masih Akan Berjalan Terus Di Tahun Depan Mohon Bapak Ibu Tidak Left Group Agar Kami Mudah Menyampaikan Informasi Selanjutnya Untuk Kegiatan Kegiatan Kita Dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang Tahun Depan Kita Rencana Akan Melanjutkan Dengan Surat Surat Paulus Dan Tokoh Tokoh Dari Kitab Suci Semoga Bapak Ibu Masih Tetap Berkenan Untuk Bersama Sama Belajar Dengan Kami Baik Bapak Ibu Seperti Biasa Nanti Kita 90 Menit Kedepan Ditemani Oleh Romo Ignatius Budiono Untuk Belajar Mengenai Kisah Mengenai Perjalanan Paulus Pelayaran Paulus Ke Roma Dan Juga Bagaimana Selama Menjalani Tahanan Rumah Di Roma Jadi Kita Akan Membahas Dari Kisah Para Rasul 17 Sampai Dengan 28 Semoga Pertemuan Kita Malam Ini Dapat Memberikan Kita Banyak Pencetan Juga Menumbuhkan Iman Kita Nanti Bapak Ibu Yang Mau Memberikan Pertanyaan Boleh Menuliskannya Di kolom Chat Jepri Kepada Saya Sebagai Host Demikian Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Belum Tergabung Di WA Group Dan Baru Mengikuti Malam Ini Jika Berkenan Untuk Bergabung Di Dalam WA Group Boleh Menuliskan Nomor Telepon Di Dalam Kolom Chat Baik Demikian Sedikit Pengumuman Dan Kami Persilahkan Kepada Romo Budiono Untuk Bisa Memulai Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Silahkan Romo Wih Siap Selamat Sore Para Saudara Sekalian Selamat Ibu Selamat Malam Juga Bu Ellen Pak Alim Dan Yang Lain-lain Terima Kasih Sekali Lagi Bisa Hadir Di Tengah Anda Semuanya Ini Katanya Pertemuan Terakhir Jadi Bapak Ibu Sudah Ahli Semua Tentang Kisah Para Rasul Selesai Apakah Ada Ujian Ya Belum Ada Ujian Supaya Bapak Ibu Apaya Pinter-pinter Barangkali Iya Tahun Depan Baik Jadi Tema Kita Sore Hari Ini Itu Melanjutkan Pendalaman Hari-hari Yang Lalu Bagian Terakhir Dari Kisah Para Rasul Hanya Sedikit Koreksi Baik Apa Yang Dikatakan Oleh Bu Ellen Dan Juga Apa Niling Yang Ditampilkan Bukan 17 Tetapi 27 Jadi 27 Dan 28 Jadi Hanya Dua Bab Saja Kalau Mulai Bab 17 Nanti Selesainya Besok Pagi-pagi Baru Selesainya Dua Bab Saja Ini Jadi Kita Akan Sedikit Membaca Menikmati Barangkali Lebih Tepatnya Bagaimana Perjalanan Santo Paulus Yang Berlayar Dari Kaisaria Maritima Lalu Menuju Ke Roma Dan Disana Dia Di Penjara Para Saudara Sekalian Jadi Sedikit Pengantar Bagi Kita Mengingatkan Apa Yang Barangkali Sudah Anda Bahas Minggu Yang Lalu Jadi Paulus Tidak Bersalah Itu Nanti Ini Menjadi Satu Hal Yang Penting Sekali Dia Ke Roma Untuk Diadili Tetapi Sebetulnya Dia Tidak Bersalah Seperti Di dalam Pembicaraan Terakhir Dalam Bab 26 Dalam Ketiga Dekasaria Ditunjukkan Bahwa Sebetulnya Dia Bisa Bebas Tetapi Dia Relah Untuk Tetap Di Penjara Dan Diadili Karena Menjadi Kesempatan Untuk Memartakan Injil Sampai Di Roma Jadi Perjalanan Nanti Adalah Perjalanan Sebagai Seorang Tahanan Diadili Oleh Pemerintah Roma Dan Mungkin Biaya Kesana Gratis Dalam Al-Ini Mungkin Biaya Pemerintah Saya Tidak Tahu Tapi Disana Untuk Diadili Dan Justru Dengan Itu Dia Menggunakan Kesempatan Untuk Menunjukkan Kebenaran Iman Akan Kristus Bahwa Apa Yang Dia Yakini Sungguh Benar Jadi Dalam 26 Kemarin Yang Terakhir Kita Membaca Kembali Sementara Mereka Keluar Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Orang Itu Tidak Melakukan Sesuatu Yang Setimpal Dengan Hukuman Mati Atau Hukuman Penjara Kata Agripa Kepada Vistus Orang Itu Sebenarnya Sudah Dapat Dibebaskan Sekiranya Ia Tidak Naik Banding Kepada Kaisar Jadi Sebetulnya Kalau Dia Mau Tenang Tenang Saja Dia Bisa Dibebaskan Di Kaisaria Maritima Jadi Penguasa Romawi Yang Tinggal Di Kaisaria Maritima Itu Tempatnya Pap Panosim Sapa ini Pontius Pilatus Pada Waktu itu Ada Vistus Yang Berkuasa Di Sana Dan Bahkan Juga Penguasa Yahudi Yakni Agripa Sama-sama Setuju Bahwa Dia Tidak Harus Dijatui Hukuman Mati Bahkan Tidak Perlu Dipenjara Dia Bisa Bebas Tapi Paulus Dengan Rela Menjalankan Itu Semua Justru Menjadi Kesempatan Untuk Bertobat Untuk Mewartakan Inzin Jadi Perjalanan Ke Roma Dia Lihat Sebagai Suatu Bagian Dari Rencana Tuhan Bagi Dirinya Di Dalam Semuanya Itu Tuhan Sedang Mengerjakan Rencananya Bahwa Paulus Memang Akan Bersaksi Di Hadapan Kaisar Di Roma Itu Seperti Yang Sudah Ditulis Di Dalam Kisah 23 Ayat 11 Ini Bukan Pertama-tama Jalan Yang Dipilih Paulus Tetapi Merupakan Jalan Tuhan Sendiri Dan Keinginan Paulus Bertambah Besar Ketika Ia Mengalami Kesulitan Di Yerusalem Dan Ia Merasa Kehidupannya Seolah-olah Akan Segera Berakhir Saat Itu Ia Mendapatkan Penglihatan Bahwa Tuhan Berdiri Di Sampingnya Dan Menguatkannya Untuk Dapat Terus Menguatkan Hati Sehingga Dia Bisa Sampai Bersaksi Di Roma Disini Saya Merasa Apa ya Para Saudara Semua Paulus Itu Orang Yang Luar Biasa Luar Biasa Luar Sungguh Kalau Dia Mau Saat Itu Dia Bebas Lalu Dia Merdeka Tidak Lagi Harus Dipenjara Atau Bahkan Menghadapi Hukuman Mati Tetapi Dia Mengikuti Jalan Tuhan Dia Mengikuti Jalan Itu Dia Rela Mengikuti Jalan Yang Tidak Mudah Ini Suatu Pilihan Yang Aneh Bukan Main Tetapi Menunjukkan Kebesaran Dia Sebagai Seorang Rasul Pewarta Dan Pengikut Yesus Paulus Dalam Arti Tertentu Menurut Pembacaan Saya Adalah Seorang Pribadi Seperti Yusuf Di dalam Perjanjian Lama Si Tulus Itu Anak Yaakob Yang Demi Saudaranya Yang Menjualnya Menjadi Budak Dia Justru Berkata Memang Kamu Telah Mereka Rekakan Yang Jahat Terhadap Aku Tetapi Allah Telah Mereka Rekakannya Untuk Kebaikan Itu Jadi Itu Sesuatu Yang Nampaknya Buru Pada Dia Tetapi Dibaca Oleh Paulus Sebagai Suatu Reka Reka Rencana Allah Demi Kebaikan Yang Lebih Besar Pewartaan Injil Sampai Ke Ujung Bumi Itu Yang Mau Kalau Mau Dikatakan Demikian Dan Paulus Menulis Ini Di dalam Suratnya Kepada Umad Di Roma Sebelum Dia Sampai Di Sana Dia Sudah Menulis Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Yang Mendatang Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Demikian Suratnya Maka Disini Akan Kita Baca Para Saudara Ada Empat Lima Bagian Yang Bisa Kita Baca Atau Empat Lima Kisah Kita Baca Di Dalam Kisah Para Rasul Bagian Terakhir Ini Bagian Yang Pertama Adalah Bab 27 Ayat 1 Sampai 11 Perjalanan Paulus Dari Kisah Maritima Paulus Berlayar Menuju Ke Roma Nanti Sampai Di Bagian Tertentu Maka Lalu Kemudian Kita Baca Pelabuhan Kisah Maritima Saya Menampilkan Banyak Gambar Di Dalam Teks Saya Ini Supaya Anda Nanti Bisa Menikmati Sendiri Di HP Atau Laptop Anda Dibaca Baca Sambil Membayangkan Yang Pernah Ke Tanah Suci Mungkin Jarang Diajak Ke Sini Tapi Bagi Kami Yang Belajar Arkeologi Dan Geografi Diajak Sampai Di Sini Jadi Ini Adalah Istananya Pontius Pilatus Pada Zaman Yesus Itu Nanti Yang Berkuasa Pada Waktu Itu Namanya Vistus Pada Waktu Paulus Di Adili Dan Dari Kaisara Maritima Ini Dia Memesan One Way Tiket Dalam Istilahnya Kita Sekarang Menuju Ke Roma Artinya Bahwa Dia Tahu Bahwa Dia Tidak Akan Balik Lagi Itu Sesuatu Yang Menarik Para Saudara Kita Tahu Kalau Misalnya Perjalanan Kita Itu Perjalanan Yang Terakhir Pastilah Penuh Makna Dan Mengesankan Dan Mungkin Juga Mengaruhkan Paulus Tidak Akan Lihat Tempat Ini Lagi Tidak Ketemu Dengan Orang Orang Yang Terakhir Dia Apa Ini Jumpai Waktu Itu Dia Akan Menuju Ke Roma Dan Di Sana Dia Tahu Bahwa Hidupnya Akan Berakhir Di Sana Makanya Kita Baca Ini 27 Awal Ini Ayat 1-2 Setelah Diputuskan Bahwa Kami Akan Berlayar Ke Italia Maka Paulus Dan Beberapa Orang Tahanan Lain Diserahkan Kepada Seorang Perwirna Bernama Julius Dari Pasukan Kaisar Kami Naik Pelabuhan Di Sepanjang Pantai Asia Lalu Kami Bertolak Aristarkus Seorang Makedonia Dari Tesanonika Menyertai Kami Ini Berita Awal Jadi Dia Paulus Meninggalkan Kaisara Maritima Diserahkan Kepada Seorang Kalau Dalam Bahasa Latin Centurione Atau Seorang Perwira Yang Diserahi Biasanya Tanggung jawab Untuk 100 Anggota Jadi Dia Lumayan Apa Orang Penting Pada Seorang Perwira Ini Yang Bertanggung jawab Biasanya 100 Orang Pasukan Serdadu Paulus Diserahkan Kepada Perwira Ini Namanya Julius Itu Dari Pasikan Kaisar Lalu Dia Berangkat Dengan Kapal Akan Melewati Pelabuhan Pelabuhan Di Wilayah Asia Atau Turki Sekarang Ini Lalu Kemudian Kita Baca Selanjutnya Kisahnya Jadi Di Zaman Itu Musim Berlayar Lasim Dilakukan Dari Bulan April Sampai Pertengahan September Ini Pengetahuan Umum Yang Barangkali Penting Sekali Di Zaman Itu Jadi Di Musim Dingin Mulai Dari November Sampai 10 Maret Pelayaran Laut Terbuka Jadi Laut Terbuka Artinya Pelayaran Ketengah Laut Itu Bukan Hanya Di Pinggir Pantai Saja Itu Biasanya Tidak Dilakukan Dari November Sampai 10 Maret Karena Barangkali Berbah Musim Barangkali Angin Dan Hujan Yang Parah Dan Itu Sangat Bersiko Bagi Pelayaran Maka Pelayaran Umum Biasanya Dilakukan Pada Bulan April Sampai September Ini Tapi Menarik Ini Mengetahui Ini Nanti Akan Kita Lihat Bagaimana Perjalanan Paulus Memang Sangat Bersiko Pada Kesokan Harinya Kami Singgah Di Sidon Nah Ini Satu Pelabuhan Kuno Zaman Romawi Yang Masih Tersisa Di Sidon Itu Kalau Kita Pergi Ke Sidon Masih Ada Bangunan Ini Julius Memperlakukan Paulus Dengan Ramah Dan Memperbolehkannya Mengunjungi Sahabat Sahabatnya Itu Berita Menarik Disini Bahwa Julius Ini Murah hati Maka Lalu Kemudian Bersikap Baik Dan Murah hati Kepada Paulus Memperkenankan Dia Untuk Bertemu Dengan Sahabat Sahabatnya Itu Diceritakan Disini Nah Di atas Saya pasang Gambar Rute Perjalanan Paulus Itu Pertama Berangkat Dari Kasarea Maritima Disini Saudara Mohon Maaf Kalau Tidak Terlalu Kelihatan Nanti Bisa Dilihat Sendiri Secara Detil Lalu Nanti Menuju Sidon Dari Sidon Dia Memasuki Laut Tengah Laut Mediterania Menyusur Pantai-pantai Asia Lalu Kemudian Dari Wilah Cilicia Jadi Dari Kejauhan Mungkin Dia Ingat Antara Cilicia Dan Tioquia Itu Ada Tempat Kelahirannya Tapi Dia Tidak Mampir Di Situ Karena Dia Sekarang Berangkat Sebagai Tahanan Tapi Lalu Kemudian Mampir Di Mira Lalu Ke Pulau Kereta Pulau Malta Sirakusa Regium Di Pulau Sisilia Lalu Kemudian Mendarat Di Daratan Italia Namanya Regium Dari Situ Lalu Belayar Lagi Menuju Putioli Satu Pelubah Pelabuhan Penting Lalu Dari Sana Dari Putioli Berjalan Darat Jalan Kaki Menuju Ke Kota Roma Sedemikian Rute Perjalanannya Jadi Nanti Kita Akan Menyusuri Kisah Ini Jadi Setelah Ini Yang Mendominasi Adalah Deskripsi Dari Kisah Perjalanan Santo Paulus Ini Yang Dikisahkan Dengan Hidup Penuh Dengan Kejadian Dan Petualangan Jadi Kita Akan Membaca Kisah Perjalanan Santo Paulus Ini Dan Kiranya Tidak Perlu Membutuhkan Banyak Komentar Maka Sebetulnya Dalam Pelajaran Pendalam Terakhir Ini Anda Tidak Perlu Mendengarkan Penjelasan Saya Anda Bisa Membaca Langsung Kitab Suci Tetapi Barangkali Sore Hari Ini Saya Menemani Anda Membaca Kisah Ini Tujuan Di Tidak Ada Pemikiran Pemikiran Yang Sulit Dan Sebagainya Kita Mungkin Sebagian Dari Saya Hakin Hanya Sebagian Yang Bisa Dituliskan Kisah Santo Paulus Tentunya Jauh Lebih Dasyat Daripada Apa Yang Bisa Kita Baca Di Sini Tapi Membaca Saja Saya Kira Sudah Bisa Membantu Kita Membayangkan Betapa Banyak Suka Duga Dan Perjuangannya Dalam Perjalanan Misinya Sampai Ke Roma Kota Abadi Ini Untuk Mewartakan Injil Yesus Kristus Sebagaimana Dikendaki Oleh Tuhan Itu Para Saudara Jadi Sore hari Ini Kita Akan Menikmati Merasakan Perjalanan Santo Paulus Jadi Ada Berbagai Peristiwa Dalam Perjalanan Terakhir Ini Nanti Bisa Dilihat Dalam Peta Ini Secara Lebih Detail Di Tempat Itu Apa Saja Yang Terjadi Jadi Ini Dalam Perjalanan Tempat Dari Rasul Paulus Yang Terjadi Sekitar Bulan September Tahun 60 Jadi Dari Keterangan Yang Saya Berikan Paulus Ini Berlayar Di Musim Yang Paling Sulit Justru Di Musim Apa Ya Dingin Di Musim Hujan Bade Tidak Karuan Maka Nanti Memang Diceritakan Bagaimana Perjalanannya Itu Penuh Sengsara Penuh Kesulitan Ada Resiko Kadangkali Dia Tidak Sampai Ke Roma Dan Mati Tenggelam Itu Yang Bisa Kita Baca Tapi Tidak Jadi Itu Di Musim Yang Dimana Tidak Umum Orang Melakukan Pelayaran Tapi Ini Ada Kenekatan Jadi Kemudian Dari Sidon Mereka Berlayar Sampai Dimira Lalu Kemudian Ganti Kapal Untuk Meluju Italia Dikisahkan Demikian Oleh Karena Akinsakal Kami Berlayar Dari Situ Menyusur Pantai Sibrus Ini Digambar Selatan Eh Apa Ini Kiri Bisa Dilihat Ini Saya Lupa Selatan Karena Saya Di Kamar Saya Ini Bagian Selatan Tengah Kiri Saya Dan Setelah Mengarungi Laut Di Depan Kilikia Dan Bampilia Sampailah Kami Dimira Di Daerah Kilikia Daerah Likia Disitu Perwira Kami Julius Tadi Menemukan Sebuah Kapal Dari Alexandria Yang Sedang Berlayar Ke Italia Ia Memindahkan Kami Ke Kapal Itu Jadi Rupanya Pada Zaman Itu Pelayaran Memang Ada Tetap Ada Tapi Dengan Penuh Resiko Itu Masih Ada Yang Berlayar Dan Rupanya Kapal Itu Juga Bermacam-macam Pada Zaman Itu Karena Kekaisaran Romawi Dengan Banyak Kota Jadi Transportasi Sudah Cukup Rame Rupanya Di Zaman Itu 2000 Tahun Tetapi Kemudian Kita Membaca Bagaimana Susah Payah Sampai Di Kereta Di Pulau Kereta Ini Selama Beberapa Hari Berlayar Kami Hampir Hampir Tidak Maju Dan Dengan Susah Payah Kami Mendekati Kenidus Karena Angin Tetap Tidak Baik Kami Menyusur Pantai Kereta Melewati Tanjung Salmone Jadi Di Sini Santung Kalmone Di Sebelah Kanan Anda Nomor 2 Kalau Apa Ya Anda Lihat Petanya Sesudah Kami Dengan Susah Payah Melewati Tanjung Itu Sampailah Kami Di Sebuah Tempat Bernama Pelabuhan Indah Dekat Kota Lisea Ini Jadi Pelabuhan Indah Atau Fair Heaven Itu Dalam Bahasa Inggrisnya Dalam Bahasa Apa Ini Apa Ini Bahasa Yunani Itu Kaloi Planet Itu Jadi Dalam Bahasa Yunaninya Itu Pantai Indah Diterkenalkan Dalam Pelabuhan Indah Dalam Bahasa Nah Mereka Selanjutnya Sebetulnya Mau Menuju Ke Penix Itu Jadi Nomor Lima Ini Para Saudara Tapi Nanti Mereka Tidak Sampai Ke Penix Mereka Dibawa Ke Tempat Lain Oleh Angin Jadi Masuk Ke Selatan Dalam Pota Itu Jadi Situasinya Susah Waktu Itu Karena Musimnya Yang Memang Tidak Bukan Musim Umum Untuk Berlayak Sementara Itu Sudah Banyak Waktu Jadi Paulus Waktu Itu Memperingatkan Mereka Semua Terutama Komandan Kapal Dan Juga Perwira Julius Itu Paulus Dengan Kilingnya Memperingatkan Mereka Sebetulnya Untuk Tidak Melanjutkan Perjalanan Sementara Waktu Itu Yang Nampaknya Disarankan Mereka Tetap Berangkat Kita Baca Disini Sementara Itu Sudah Banyak Waktu Yang Hilang Waktu Puasa Sudah Lampau Dan Sudah Berbahaya Untuk Melanjutkan Pelayaran Sebab Itu Paulus Memperingatkan Mereka Katanya Saudara Saudara Aku Lihat Bahwa Pelayaran Kita Akan Mendatangkan Kesukaran Kesukaran Dan Kerugian Besar Bukan Saja Bagi Muatan Dan Kapal Tetapi Juga Bagi Nyawa Kita Jadi Memang Nampaknya Resikonya Besar Bukan Hanya Bagi Hal Barang Barang Yang Mereka Bawa Barangkali Waktu Itu Kan Kapal Dagang Tetapi Juga Bagi Nyawa Mereka Jadi Disingkung Oleh Paulus Disini Waktu Puasa Disini Yang Dimaksud Pesta Yom Kipur Yang Jatuh Pada Musim Gugur Maka Segera Akan Datang Masuk Musim Dingin Karena Itu Paulus Mengingat Dan Bahwa Melanjutkan Pelayaran Akan Sangat Bersih Tetapi Yang Kita Baca Kemudian Itu Komandan Dan Perwira Memutuskan Untuk Lanjut Kita Tidak Tahu Alasan Persisnya Komandan Memutuskan Untuk Melanjutkan Perjalanan Namun Akhirnya Nanti Mereka Gagal Mencapai Kota Phoenix Yang Mestinya Dituju Tetapi Perwira Itu Lebih Percaya Kepada Juru Mudi Dana Koda Daripada Kepada Perkataan Paulus Karena Pelabuhan Itu Tidak Baik Untuk Tinggal Disitu Selama Musim Dingin Maka Kebanyakan Dari Mereka Lebih Setuju Untuk Berlaliar Terus Dan Mencoba Mencapai Kota Phoenix Jadi Mereka Alasan Sangat Praktis Karena Pelabuhan Indah Situasinya Tidak Baik Untuk Bertahan Tinggal Disitu Maka Mereka Ingin Lanjut Ke Phoenix Tetapi Rupanya Mereka Nanti Gagal Sampai Di Kota Phoenix Jadi Feeling Walaupun Paulus Ini bukan Nelayan Nampaknya Dia Intuisinya Lebih Kuat Daripada Mereka Semua Kota Phoenix Adalah Sebuah Kota Pelabuhan Pulau Kereta Yang Terbuka Ke Arah Barat Daya Dan Ke Arah Barat Laut Pada Waktu Itu Angin Sepoi Bertiup Dari Selatan Mereka Kapal Berlayar Dekat Sekali Menyusur Pantai Kereta Jadi Saunya Dibuang Supaya Tidak Berjalan Sampai Ketengah Laut Hanya Di Pinggir Pinggir Laut Tetapi Ternyata Yang Terjadi Adalah Hal Yang Tidak Terduga Jadi Ketika Mereka Membuang Saw Apa Yang Terjadi Nanti Kita Baca Di Bagian Kedua Ini Bahwa Kapal Mereka Kandas Demikian Yang Pertama Kita Terumbang Ambing Tetapi Tidak Beberapa Lama Kemudian Turunlah Dari Arah Pulau Itu Angin Bede Yang Disebut Angin Timur Laut Kapal Itu Dilandanya Dan Tidak Tahan Menghadapi Angin Haluan Karena Itu Kami Menyerah Saja Dan Membiarkan Kapal Kami Terumbang Ambing Karena Kekuatan Alam Itu Tidak Ada Yang Bisa Melawan Itu Para Saudara Dimanapun Ketika Alam Sudah Berbicara Itu Kita Manusia Dengan Teknologi Yang Sangat Canggih Pun Tidak Bisa Melawannya Apalagi Zaman Itu Tentunya Sangat Terbatas Teknologinya Kemudian Kami Hanya Sampai Kepantai Sebuah Pulau Kecil Bernama Kauda Dan Disitu Dengan Susah Payah Kami Dapat Menguasai Sekoci Kapal Itu Dan Setelah Sekoci Itu Dinaikkan Ke Atas Kapal Mereka Memasang Alat-alat Penolong Untuk Meliliti Kapal Itu Dengan Dan Karena Takut Terdampar Di Beting Sirtis Mereka Menurunkan Layar Dan Membiarkan Kapal Itu Terapung Apung Saja Ini Salah satu Barangkali Lukisan Yang Paling Detail Dari Seluruh Kitab Suci Tentang Sebuah Peristiwa Menunjukkan Barangkali Susah Payah Yang Memang Harus Dialami Oleh Rasul Kita Karena Kami Sangat Karena Kami Sangat Hebat Dikumbang Ambingkan Angin Badai Maka Pada Keseokan Harinya Mereka Mulai Membuang Muatan Kapal Ke Laut Dan Pada Hari Yang Ketiga Mereka Membuang Alat-alat Kapal Dengan Tangan Mereka Sendiri Itu Para Saudara Ini Sudah Sampai Pada Situasi Yang Parah Bahkan Muatan Kapal Dibuang Bahkan Alat-alat Untuk Keselamatan Untuk Apapun Itu Dibuang Karena Barangkali Membahayakan Apa Ya Muatan Mereka Kalau Terlalu Berat Itu Jadi Mereka Sudah Siap Mati Disini Ya Tentunya Mereka Ingin Selamat Tetapi Daripada Apa Ini Tidak Selamat Lalu Mereka Berani Mengorbankan Apapun Ini Tentunya Kisah Yang Sangat Menarik Kadang-kadang Ketika Manusia Pada Titik Barangkali Nadir Buangkan Orang Rela Kehilangan Apapun Apapun Harus Dibuang Kalau Tidak Kita Sendiri Yang Mati Itu Mungkin Inspirasi Menarik Sekali Dari Cerita Ini Nanti Masih Akan Terjadi Lagi Rupanya Mereka Masih Menyimpan Sesuatu Nanti Akan Dibuang Lagi Setelah Beberapa Hari Lamanya Baik Matahari Maupun Bintang Tidak Kelihatan Dan Angin Badai Terus Menerus Mengancam Kami Rupanya Siota Sangat Buruk Bahkan Selama Beberapa Hari Matahari Bintang Tidak Kelihatan Jadi Malam Tidak Kelihatan Bintang Bahkan Siang Tidak Kelihatan Matahari Artinya Barangkali Gelap Gulita Awan Sungguh Gelap Gulita Mendung Tidak Karuan Badai Tidak Karuan Ini Tentunya Mengerikan Sekali Sampai Kemudian Dikatakan Akhirnya Putuslah Segala Harapan Kami Mereka Sudah Tidak Mengirakan Selamat Dan Karena Mereka Beberapa Lamanya Tidak Makan Berdirilah Paulus Di Tengah Tengah Mereka Dan Berkata Jadi Rupanya Mereka Tidak Mikir Lagi Makan Mungkin Badenya Sangat Jasiat Ombaknya Tidak Karuan Sehingga Mereka Tidak Bisa Makan Tidak Kepikiran Makan Yang Dipikirkan Hanya Ketakutan Dan Kebingungan Menarik Disini Para Saudara Bagaimana Di Tengah Situasi Yang Amat Sulit Ini Paulus Berkutbah Ini Luar Biasa Mungkin Nanti Bisa Dibaca Demikian Kutbah Santo Paulus Ini Saudara Saudara Jika Sekiranya Nasihatku Dituruti Supaya Kita Jangan Berlayar Dari Kereta Kita Pasti Terpelihara Dari Kesukaran Dan Kerugian Ini Itu Jadi Dia Mengingatkan Itu Akan Peringatannya Tetapi Ternyata Dia Juga Berani Mengatakan Sesuatu Yang Lain Tetapi Sekarang Juga Dalam Kesukaran Ini Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Tetap Bertabah Hati Itu Jadi Di tengah Dia Tidak Ingin Menyalahkan Mereka Tapi Mengundang Mereka Semua Untuk Tabah Dalam Situasi Itu Sebab Tidak Seorangpun Di antara Kamu Yang Akan Binasa Kecuali Kapal Ini Menarik Sekali Dengan Penuh Keyakinan Dia Mengatakan Bahwa Mereka Semua Tidak Akan Binasa Kecuali Kapal Menarik Bahwa Manusia Nyawa Selamat Hanya Memang Benda Mereka Tidak Akan Selamat Kapal Mereka Tidak Akan Selamat Bagaimana Paulus Berani Sekali Mengatakan Keyakinan Ini Rupanya Dia Mendapatkan Penampakan Dari Malaikat Sekali Lagi Para Saudara Dalam Kisah Para Rasul Itu Jelas Sekali Digaris Bawai Berkali Kali Itu Juga Berkaitan Dengan Cerita Santo Petrus Itu Malaikat Tuhan Menampakkan Diri Dan Membimbing Mereka Semua Memberitahukan Sesuatu Yang Penting Dan Disini Juga Terjadi Disini Demikian Dikatakan Oleh Paulus Karena Tadi Malam Seorang Malaikat Dari Allah Yaitu Dari Allah Yang Aku Sembah Sebagai Miliknya Berdiri Di Sisiku Jadi Suku Bangsanya Maka Paulus Bapak Bercerita Mengenai Malikat Yang Dikirim Oleh Tuhan Allah Yang Mungkin Berbeda Dengan Para Penumpang Yang Lain Dan Ia Berkata Jangan Takut Paulus Engkau Harus Menghadap Kaisar Dan Sesungguhnya Oleh Karunia Allah Maka Semua Yang Ada Bersama Sama Dengan Engkau Di Kapal Ini Akan Selamat Karena Engkau Itu Bagus Sekali Para Saudara Seperti Abraham Yang Berdoa Bagi Sodom Dan Gomorrah Kalau Ada Orang Baik Disini Jadi Orang Baik Akan Menyelamatkan Jadi Paulus Menjadi Sarana Penyelamatan Bagi Orang Orang Ini Dan Dia Sudah Mendapatkan Pemberitahuan Itu Sebab Itu Tabahkanlah Hatimu Saudara Saudara Karena Aku Percaya Kepada Allah Bahwa Semuanya Pasti Terjadi Sama Seperti Yang Dinyatakan Kepadaku Namun Kita Harus Mendamparkan Kapal Ini Di Salah Satu Pulau Itu Jadi Kutbah Dari Paulus Ini Jadi Lalu Kemudian Kita Baca Cerita Selanjutnya Malam Yang ke-14 Sudah Tiba Dan Kami Masih Tetap Terumbang Ambing Di Laut Adria Ini Mengerikan Sekali Para Saudara Mungkin Kita Terumbang Ambing Setengah Jam Sudah Mematikan Keberanian Kita Ini Dua Minggu Dan Tengah Malam Anak-anak Kapal Merasa Bahwa Mereka Telah Dekat Daratan Lalu Mereka Mengulurkan Batu Duga Ternyata Disitu 20 Depa Di Dalamnya Setelah Maju Sedikit Mereka Menduga Lagi Bahwa Ternyata 15 Depa 15 Depa Itu Kira-kira 5 Meteran Dan Karena Takut Bahwa Kami Akan Terkandas Di Salah Satu Batu Karang Mereka Membuang Empat Saudi Buritan Dan Kami Sangat Berharap Mudah-mudahan Hari Lekas Kering Akan Tetapi Anak-anak Kapal Berusaha Untuk Melarikan Diri Dari Kapal Mereka Menurunkan Skoci Berbuat Seolah-olah Mereka Hendak Melabuhkan Beberapa Saudi Haluan Karena Itu Paulus Berkata Kepada Perwira Dan Prajurit Prajurit Jika Mereka Tidak Tinggal Di Kapal Kamu Tidak Mungkin Selamat Lalu Prajurit Memotong Tali Skoci Dan Membiarkannya Hanyut Ini Jadi Keyakinan Yang Menarik Sekali Di Tengah Orang-orang Yang Mau Lari Itu Cepat-cepat Lari Paulus Malah Mengatakan Kamu Tinggal Di Kapal Kalau Tidak Tinggal Di Kapal Kamu Justru Akan Mati Maka Skoci Yang Sudah Dilepaskan Akhirnya Lepas Dibiarkan Lepas Ketiga Hari Sudah 14 Hari Lamanya Kamu Menanti Nanti Saja Menahan Lopar Dan Tidak Makan Apa-apa Karena Itu Aku Menasihati Kamu Supaya Kamu Makan Dahulu Hal Itu Perlu Untuk Keselamatan Tidak Seorang Pun Diantara Kamu Akan Kehilangan Selepon Dari Rambut Kepalanya Ini Mengingatkan Kata-kata Tuhan Yesus Di Dalam Injil Lukas Paulus Mempercayai Jadi Mereka Mencoba Untuk Normal Mulai Makan Kembali Itu Kalau Tidak Makan Malah Mereka Tidak Akan Selamat Sesudah Berkata Demikian Ia Mengambil Roti Mengucap Syukur Kepada Allah Di Hadapan Semua Mereka Memecah Mecahkannya Lalu Mulai Makan Menarik Sekali Para saudara Diantara Orang-orang Yang Tidak Semua Kristen Mungkin Dia Tidak Tau Persis Paulus Menggunakan Kesempatan Ini Untuk Semacam Berbuat Mengucapkan Ekaristi Dia Mengambil Roti Seperti Tuhan Yesus Mengucap Berkat Memecah Mecahkan Lalu Baru Mulai Makan Jadi Makan Biasa Pada Waktu Itu Lalu Kemudian Digunakan Sebagai Kesempatan Merayakan Syukur Kepada Allah Maka Kuatlah Hati Semua Orang Itu Dan Mereka Pun Makan Juga Jumlah Semua Orang Yang Dikapal Itu 276 Jiwa Jadi Tidak Sedikit Para Saudara 276 Jiwa Bersama Dengan Paulus Jumlah Kami Semua Yang Dikapal Itu 276 Jiwa Setelah Makan Kenyang Mereka Membuang Muatan Gandum Ke Laut Untuk Meringankan Kapal Jadi Mereka Masih Menyimpan Sebagian Gandum Tapi Supaya Kemungkinan Selamat Lebih Besar Maka Dibuang Itu Sebagian Dan Ketika Hari Dimulai Siang Mereka Melihat Sebuah Teluk Yang Rata Pantainya Walaupun Mereka Tidak Mengenal Daratan Itu Mereka Memutuskan Untuk Sedapat Mungkin Mendamparkan Kapal Itu Kesitu Demikian Mereka Melepaskan Tali-tali Sau Lalu Meninggalkan Sau-sau Itu Di Dasar Laut Sementara Itu Mereka Mengulurkan Tali-tali Kemudi Memasang Layar Topang Supaya Angin Meniup Kapal Itu Menuju Pantai Tetapi Mereka Melanggar Busung Pasir Dan Terkandas Kapal Itu Saya Tidak Tau Persis Apa Artinya Busung Pasir Itu Karena Bukan Orang Lautan Laluannya Terpanjang Dan Tidak Dapat Bergerak Dan Buritanya Hancur Dibukul Oleh Gelembang Hebat Jadi Mereka Sudah Terlanjur Memasang Melempar Sau Lalu Kemudian Nyantau Tapi Kemudian Haluannya Tidak Bisa Diarahkan Itu Sehingga Lalu Malah Di Tengah Angin Yang Masih Hebat Itu Malah Lalu Kemudian Buritanya Diancurkan Oleh Angin Pada Waktu Itu Prajurit Bermaksud Untuk Membunuh Tahanan Tahanan Supaya Jangan Ada Seorang Yang Melarikan Diri Dengan Berenang Jadi Di Antara Itu Ada Tahanan Selain Paulus Tetapi Perwira Itu Ingin Menyelamatkan Paulus Karena Itu Ia Menenggagalkan Maksud Mereka Dan Memerintahkan Supaya Orang-orang Yang Pandai Berenang Lebih Dahulu Terjun Ke Laut Dan Naik Ke Darat Dan Supaya Orang Lain Menyusul Dengan Mempergunakan Papan Atau Pecahan Kapal Demikian Mereka Semua Selamat Naik Ke Darat Ini Kisah Yang Mengharukan Tentunya Para Saudara Akhirnya Benar Seperti Yang Dikatakan Oleh Paulus Bahwa Semuanya Mereka Selamat Kecuali Kapal Mereka Jadi Itu Satu pesan Yang menarik Sekali Siapa Yang Kehilangan Nyawa Menyelamatkan Nyawa Akan Kehilangan Nyawa Tetapi Siapa Yang Kehilangan Nyawanya Malah Menyelamatkan Nyawanya Apa Gunanya Engkau Mendapatkan Segala Sesuatu Tapi Kehilangan Nyawanya Kata-kata Yesus Ini Paskali Dengan Kata-kata Santo Paulus Tadi Yang Dia Ramalkan Nyawa Mereka Selamat Walaupun Kapal Tidak Selamat Nah Jadi Kisah Tentang Apa Kapal Yang Kandas Kalau Dalam Bahasa Inggrisnya Shipwreck Jadi Kapal Yang Pecah Menjadi Suatu Peringatan Perayaan Penting Di Malta Jadi Mereka Sampai Ke Pulau Yang Nanti Mereka Tahu Bahwa Itu Pulau Malta Dan Di Malta Kekristianan Menjadi Kekatulikan Jadi Dirayakan Setiap 10 Februari Rupanya Mereka Mendarat Di sana Tanggal Itu Musim Yang Masih Apa Musim Dingin Dengan Bade Kangen Hujan Dan Yang Sebagainya Nah Pulau Malta Disinggahi Oleh Santo Paulus Secara Tidak Sengaja Mereka Kan Hanya Bertujuan Pokoknya Sampai Di Sebuah Pulau Jadi Paulus Sampai Di Sana Tidak Sengaja Namun Nanti Malta Justru Menjadi Salah Satu Koloni Romawi Yang Paling Awal Mengalami Pertobatan Menjadi Kristen Sampai Sekarang Menjadi Negara Katolik Itu Ada Kami Para Karmelit Juga Ada Di Pulau Malta Bahkan Walaupun Pulau Kecil Itu Satu Provinsi Sendiri Provinsi Karmel Malta Termasuk Darah Yang Subur Sekali Dalam Panggilan Sampai Sekian Puluh Tahun Lalu Kami Punya Konfrator Konfrator Profesor Profesor Dari Malta Yang Tinggal Dan Mengajar Di Roma Pulau Kecil Sekali Tidak Tau Apakah Lebarnya Ada 20 Atau 25 Kilometer Para Konfrator Saya Yang Di Malta Ketika Dulu Di Roma Selalu Membandingkan Dengan Indonesia Kalian Kalau Dari Barat Sampai Timur Waktu Berminggu Minggu Kami Kalau Di Pulau Kami Negara Kami Naik Mobil Belum Sampai Yang Lain Lalu Saya Mengudai Mereka Kadang Malah Tidak Sadar Sudah Sampai Laut Sampai Kecil Pulau Tidak Tau Sebesar Apa Kota Jakarta Mungkin Lebih Besar Daripada Pulau Malta Setelah Kami Tiba Dengan Selamat Di Pantai Barulah Kami Tahu Bahwa Daratan Itu Adalah Pulau Malta Penduduk Pulau Itu Sangat Ramah Terhadap Kami Untungnya Itu Mungkin Menjadi Sesuatu Yang Bagus Sekali Menjadi Awal Yang Baik Nanti Sampai Sekarang Pun Pulau Itu Pulau Kecil Dikenal Sangat Ramah Mereka Menyalakan Api Besar Dan Mengajak Kami Semua Kesitu Karena Telah Mulai Hujan Dan Awalnya Dingin Jadi Walaupun Tidak Kenal Mereka Ditolong Oleh Orang Malta Jadi Memang Cocok Sekali Lalu Kemudian Mereka Menerima Iman Kristen Lalu Menjadi Negara Kristen Sampai Sekarang Ini Nah Disini Ada Pengalaman Menarik Yang Dialami Oleh Paulus Bahwa Dia Digigit Oleh Ular Tetapi Selamat Ketika Paulus Memungut Seberkas Ranting Ranting Dan Meletakkannya Di Atas Api Keluarlah Seekor Ular Beludak Karena Panasnya Api Itu Lalu Menggigit Tangannya Ketika Orang Orang Itu Melihat Ular Itu Terpaut Pada Tangan Paulus Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Orang Ini Sudah Pasti Seorang Pembunuh Sebab Meskipun Ia Telah Lupu Dari Laut Ia Tidak Dibiarkan Hidup Oleh Dewi Keadilan Jadi Orang Orang Sebagian Langsung Menuduh Dia Pasti Dia Penjahat Orang Yang Membunuh Tandanya Bahwa Dia Dikikit Ular Tapi Dugaan Atau Tuduhan Ini Nanti Tidak Benar Tetapi Paulus Mengebaskan Ular Itu Kedalam Api Dan Ia Sama Sekali Tidak Menderita Sesuatu Namun Mereka Menyangka Bahwa Ia Akan Bengkak Atau Akan Mati Rebah Seketika Itu Juga Tetapi Sesudah Lama Menanti Nanti Mereka Melihat Bahwa Tidak Ada Apa-apa Yang Terjadi Padanya Maka Sebaliknya Mereka Berpendapat Bahwa Ia Seorang Dewa Cerita Yang Menarik Sekali Saya Masih ingat Ketika Frater Kami Ditanya Dalam Ujian Pengetahuan Kitab Suci Dimana Santo Paulus Digikit Ular Harapannya Dosen Menunggu Jawaban Frater Di Pulau Malta Tapi Kemudian Frater Menjawab Paulus Digikit Ular Di Tangannya Tari Memang Benar Juga Jawabannya Di Luar Harapan Pengajarnya Peristiwa Yang Kedua Adalah Menyembuhkan Ayak Publius Gubernur Malta Tidak Jauh Dari Tempat Itu Ada Tanah Milik Gubernur Pulau Itu Gubernur Itu Namanya Publius Ia Menyambut Kami Dan Menjamu Kami Dengan Ruah Ramah Selama Tiga Hari Menarik Sekali Ini Pemimpin 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 Baik Walaupun Dia Tahu Sebagian Tawanan Disambut Tetap Dengan Baik Ketika Itu Ayah Publius Terbaring Karena Sakit Demam Dan Dresentri Itu Menarik Di zaman Itu Bisa Berbahaya Demam Bisa Mematikan Seperti Mertuanya Petrus Misalnya Disembuhkan Oleh Yesus Juga Paulus Masuk Ke Kamarnya Ia Berdoa Serta Menumpangkan Tangan Ke Atasnya Dan Menyembuhkan Dia Sesudah Peristiwa Itu Datanglah Juga Orang-orang Sakit Lain Dari Pulau Itu Dan Mereka Pun Disembuhkan Juga Mereka Sangat Menghormati Kami Dan Ketika Kami Bertolak Mereka Menyediakan Segala Sesuatu Yang Kami Perlukan Ini Tentunya Juga Kisah Yang Mengharukan Yang Dialami Oleh Paulus Akhirnya Para Saudara Kita Sampai Ke Bagian Terakhir Perjalanan Paulus Menuju Ke Roma Diberitakan Di bagian Ini Paulus Sampai Di Kota Roma Di Kota Abadi Yang Memang Ditujuk Kita Lihat Berita Perjalanan Setelah Ini Tiga Bulan Kemudian Kami Berangkat Dari Situ Naik Ke Alexandria Yang Selama Musim Dingin Berlabuh Di Pulau Itu Memakai Lambang Dios Uri Jadi Para Saudara Jadi Tiga Bulan Paulus Tinggal Di Kota Di Malta Negara Malta Jadi Ada Pulau Kecil Ini Bisa Dilihat Malta Kecil Sekali Dibandingkan Pulau Sisila Misalnya Terlihat Kecil Sekali Jadi Dia Tiga Bulan Di Sana Karena Mungkin Orang-orang Malta Sangat Senang Lalu Kemudian Itu Atau Sambil Juga Menunggu Kapal Yang Akan Lewat Dan Dibenar Ini Ada Kapal Dios Puri Yang Berangkat Dari Alexandria Di Mesir Itu Barangkali Juga Menunggu Musim Apa Musim Semi Mulai Datang Kami Singgah Di Sirakusa Dan Tinggal Di Situ Tiga Hari Lamanya Jadi Sirakusa Itu Kota Di Pulau Sisilia Dari Situ Kami Menyusur Pantai Kekatan Apa Ini Italia Kalau Menurut Orang Italia Ini Seperti Sepatunya Ibu-ibu Itu Ada Sepatu Lalu Ada Haknya Itu Pulau Italia Seperti Sepatunya Ibu-ibu Di Ujungnya Ada Kota Paling Ujung Namanya Regium Sebelum Nanti Kalau Menyeberang Di Kota Di Pulau Sisilia Sekarang Ada Kereta Api Yang Bisa Menghubungkan Itu Tapi Kereta Apinya Masuk Kapal Itu Di Dari Situ Kami Menyusur Pantai Sehari Kemudian Bertiuplah Angin Selatan Dan Pada Hari Kedua Sampailah Kami Di Puti Oli Jadi Kalau Angin Selatan Membawa Mereka Sepat Itu Sampai Keputu Hanya Satu Dua Hari Susah Sampai Disitu Kami Berjumpa Dengan Anggota Anggota Jemaat Dan Atas Undangan Mereka Kami Tinggal Tujuh Hari Bersama Mereka Sesudah Itu Kami Berangkat Ke Roma Jadi Di Puti Oli Dia Tinggal Selama Tujuh Hari Karena Ada Jemaat Yang Sangat Baik Menyambut Dia Di Sana Lalu Kemudian Perjalanan Dari Puti Oli Sampai Di Tres Tabir Saudara-saudara Disana Telah Mendengar Tentang Hal Iqwal Kami Dan Mereka Datang Menjumpai Kami Sampai Ke Forum Apius Dan Tres Tabir Ketika Paulus Melihat Mereka Ia Mengucap Syukur Kepada Allah Lalu Kuat Telah Hatinya Ini Satu Cerita Kecil Tetapi Kiranya Sangat Menarik Dan Mengharukan Jadi Para Saudara Kaum Beriman Jadi Tres Tabir Itu Jaraknya Dari Kota Roma Kira-kira 50 Kilo Tapi Mereka Sudah Mendengar Itu Menarik Sekali Di Zaman Itu Belum Ada Alat Komunikasi Yang Sangat Canggih Yang Ada Surat Mereka Sudah Mendengar Berita Itu Barangkali Ada Orang-orang Jemaat Memang Sangat Semangat Selama Mungkin Dia 7 Hari Di Putiholi Orang-orang Sudah Pergi Ke Roma Atau Dititipkan Surat Kepada Jemaat Di Roma Sehingga Orang-orang Jemaat Di Roma Mereka Lalu Kemudian Datang Jalan Kaki 50 Kilo Menuju Ke Trestar Birni Lalu Mereka Bertemu Di Trestar Birni Bahkan Satu Orang Katanya Menemui Dia Di Forum Apia Yang Jaraknya Lebih Jauh Lagi Mungkin 100 Kilo Dari Roma Jadi Jalan Kaki Untuk Menjemput Lebih Dulu Paulus Jadi Paulus Selalu Mengharukan Dari Jemaat Dari Roma Ini Mereka Tidak Menunggu Di Roma Bahkan Menjemput Dia Itu Tentunya Sangat Mengharukan Saya Masih ingat Ketika Saya Kecil Om Saya Biasanya Kirim Telegram Kepada Ibu Datang Dari Jakarta Nanti Di hari Om Saya Mau Datang Saya Sudah Sejak Pagi Langsung Pergi Ke Jalan Menunggu Om Saya Bisa 2-3 Jam Itu Untuk Menunggui Om Kalau Kakak Saya Memang Menunggui Om Kalau Saya Mungkin Menunggu Oleh-olehnya Tapi Masih Saya Ingat Om Saya Tentunya Senang Sekali Bahwa Ditunggu Di Bingger Jalan Berjam Orang Sekarang Barangkali Tidak Menunggu Seperti Itu Datang Datang Apalagi Ada W Tapi Zaman Itu Belum Ada Itu Maka Santo Paulus Tentunya Sangat Gembira Bahwa Walaupun Dia Nasibnya Nanti Sesuatu Yang Buruk Bagi Dia Tapi Dia Menjumpai Bahwa Jemaat Allah Ini Sungguh Mencintainya Bahwa Mereka Sangat Antusias Dengan Berita Injil Mereka Melakukan Yang Terbaik Untuk Rasul Yesus Ini Jadi Paulus Terhibur Di sana Dia Yakin Bahwa Pesan Kristen Sekarang Memiliki Akar Yang Dalam Di Kota Roma Ini Bahwa Iman Kristen Mulai Ini Dan Ketika Mendengar Ada Rasul Agung Mereka Merindukan Sungguh Bahkan Menyusulnya Sampai Di Terestar Birne Dan Forum Apia Ketika Paulus Melihat Mereka Ia Mengucap Syukur Kepada Allah Lalu Kuat Hatinya Jadi Paulus Mungkin Dalam Apa Perjalanannya Ini Juga Kadang-kadang Sedih Juga Barangkali Menang Menghadapi Apa Nasib Yang Tidak Mudah Ini Barangkali Kadang-kadang Juga Tergerus Apa Ya Suka Citanya Menjadi Sedih Menjadi Gamang Dan Sebagainya Tapi Setelah Melihat Penyambutan Yang Demikian Itu Dia Menjadi Kuat Imannya Kembali Dari Trestar Birne Itu Atau Dalam Bahasa Italinya Treta Birne Bahasa Latin Itu Paulus Masuk Kota Roma Melewati Via Apia Antika Ini Ini Para Saudara Jalan Yang Bagi Saya Sangat Mengesan Ini Contoh Saja Dari Jalan Apia Kuno Jadi Ada Jalan Yang Sangat Terkenal Yang Menyambung Kota Roma Sampai Tanah Suci Yang Disebut Jalan Apia Jalan Apia Kuno Ini Sisanya Masih Ada Sampai Jaman Sekarang Kalau Bapak Ibu Pergi Ketua Roma Lalu Masuk Ke Bagian Bagian Pinggir Maka Bisa Menyaksikan Jalan Ini Jalan Sudah Usianya 2000 Tahun Yang Lalu Paulus Santo Petrus Dan Sebagainya Pasti Melewati Jalan Ini Pasti Melewati Jalan Dengan Jalan Batu-batu Yang Dibuat Oleh Pasukan Romawi Samping Kanan Kirinya Masih Ada Bangunan Peninggalan Romawi Dan Ini Adalah Sebuah Gereja Namanya Maria della Stella Ada Di Sebuah Kota Kecil Kuno Zaman Romawi Sudah Ada Kota Itu Namanya Albano Latsiale Albano Di Daerah Latsio Artinya Itu Di Gereja Ini Dan Saya Kebetulan Kalau boleh Sharing Sedikit Saya Pernah Tinggal Dua Tahun Di Gereja Ini Sebagai Pastor Rekan Disana Di Pinggir Jalan Apia Antika Dan Ini Disamping Ini Ada Bangunan Kuno Ini Adalah Kuburan Orang Romawi Pasukan Romawi Kuno Kuriaksi Dan Uriaksi Namanya Dua Pahlawan Penting Pada Waktu Itu Dan Kamar Saya Ada Di Bangunan Ini Para Saudara Sebelah Ini Tapi Ketutupan Gambar Ini Dan Di Bawahnya Ada Sebuah Katakumbe Katakumbe Makam Orang Kristen Dan Disana Mereka Juga Merayakan Ekaristi Di Jaman Itu Ada Mosaik Kuno Sekali Gambar Seorang Anak Kecil Namanya Santo Senatore Usia 12 Tahun Dia Adalah Martir Pertama Anak Muda Dalam Sejarah Gereja Kadang-kadang Saya Apa Ini Kalau Ada Tamu Pengunjung Turis Saya Jadi Gahit Waktu Itu Menjelaskan Itu Semua Saya Merasa Bersyukur Boleh Mendapat Privilege Tinggal Di Satu Tempat Yang Sang Kuno Berkaitan Langsung Dengan Sejarah Gereja Perdana Tempat Santo Paulus Santo Petrus Melewati Jalan Ini Dalam Pewartaannya Menuju Kota Roma Untuk Wartakan Injil Kalau Musim Dingin Jadi Ini Foto Musim Dingin Para Saudara Walaupun Tidak Sangat Dingin Kelihatan Bahwa Sudah Mulai Rontok Mulai Musim Gugur Setiap Sore Sebelum Misal Saya Nyapu Daun Sambil Menyapu Jalan Sambil Mencari Bekas Telapaknya Santo Petrus Dan Paulus Tapi Saya Cari Tidak Ketemu Ketemu Mungkin Sudah Sudah Hilang Saya Ini Tempat Yang Sangat Mengesankan Saya Sudah Lama Tidak Kesan Lalu Setelah Itu Mereka Masuk Kota Roma Setelah Kami Tiba Di Roma Paulus Diperbolehkan Tinggal Dalam Rumah Sendiri Bersama Sama Seorang Prajurit Yang Mengawalnya Jadi Paulus Rupanya Tidak Dimasukkan Langsung Kedalam Penjara Dia Tinggal Di Sebuah Rumah Yang Disewanya Mungkin Dia Dibantu Oleh Jemaat Jemaat Sehingga Lalu Bisa Menyewa Rumah Tetapi Dia Selalu Dijaga Bahkan Dalam Gambar Gambar Dia Di rumah Itu Rumah Tahanan Tapi Sambil Di Rantai Tapi Masih Bisa Menjalankan Aktivitas Ini Para Saudara Saya Tampilkan Maket Kota Roma Kuno Sebagian Saja Karena Kota Itu Besar Sekali Kota Roma Adalah Ibu Kota Kekaisaran Romawi Pada Zaman Itu Menjadi Istilah Terkenal Apa Internasional Sampai Sekarang Kaput Mundi Artinya Kepala Dunia Karena Memang Kota Paling Penting Kota Paling Besar Sehingga Bahkan Ada Pepatah Dalam Bahasa Kita Semua Jalan Menuju Roma Untuk Menunjukkan Bahwa Roma Memang Kota Kuno Pertama Yang Sangat Mundial Sangat Global Sangat Multinasional Kosmopolitan Pada Waktu Itu Roma Adalah Sebuah Kota Raksasa Dengan Penduduk Satu Juta Jiwan 2000 Tahun Yang Lalu Para Saudara Kota Yerusalem Yang Adalah Kota Besar Paling Besar Di Israel Zaman Itu Penduduknya Sekitar 20-30 Ribu Bandingkan Dengan Roma Yang Sudah Satu Juta Jadi Kota Itu Kota Maha Raksasa Zaman Itu Yerusalem Yang Kota Besar Sekitar Tiga Puluhan Ribu Maka Roma Sekian Puluh Kali Lipatnya Kota Yerusalem Jemaat Kristen Sudah Berdiri Di Sana Itu Oleh Karena Itu Santo Paulus Lalu Juga Sebelumnya Santo Petrus Berangkat Kesana Untuk Menjumpai Jemaat Jemaat Ini Atau Mungkin Pertama-tama Orang-orang Diaspora Yang Bolak-balik Dari Tanah Suci Sampai Yang Mewartakan Pertama-tama Tentunya Orang Yahudi Yang Tinggal Di Sana Orang Yahudi Diaspora Jadi Orang Yahudi Yang Ada Di Luar Negeri Disebut Yahudi Diaspora Mereka Yang Menerima Pewartaan Iman Kristiani Ini Lalu Kemudian Sebagian Kecil Menjadi Kristen Lalu Mulai Saat Itu Juga Para Buddha Romawi Menjadi Orang Kristen Bertobat Menjadi Kristen Sebagian Tentunya Jumlah Kecil Sekali Itu Pada Waktu Itu Diperkirakan Menurut Para Ahli Buddha Jadi Rata-rata Dua orang Itu Mempunyai Satu Buddha Jadi Memang Perbudakan Menjadi Satu Problem Yang Penting Sekali Dan Kekristenan Menjadi Agama Orang-orang Pinggiran Orang-orang Kecil Selain Orang Yahudi Pinggiran Juga Menjadi Dipeluk Oleh Para Buddha Ini Di Jaman Ini Saya Tidak Tahu Apakah Anda Melihat Jadi Di Sini Apa Ini Ampital Kolosium Bangunan Yang Besar Lalu Disini Ada Gambar Lain Disini Ada Gitonya Orang Yahudi Tidak Jauh Dari Sungai Tiber Yang Membelah Kota Roma Ada Sungai Besar Itu Namanya Sungai Tiber Lalu Ada Pulau Di Tengahnya Itu Sudah Ada Sejak Zaman Dahulu 2000 Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Sampai Sekarang Masih Ada Dengan Jembatan Itu Yang Bertahan Jadi 2000 Tahun Para Saudara Pulau Lalu Jembatan Ini Masih Ada Sebagian Neruntuhan Yang Paling Utuh Adalah Kolosium Yang Masih Ada Jadi 2000 Tahun Yang Lalu Nah Orang Orang Yahudi Ada Disitu Tinggal Di Gito Di Satu Kelobok Kecil Tidak Jauh Dari Pulau Tiber Ini Dinamai Tiber Karena Zaman Itu Yang Berkuasa Adalah Kaisar Tiberius Anak Dari Kaisar Agustus Demikian Dan juga Di Tanah Suci Nanti Ada Kota Tiberias Atau Danau Tiberias Diberi Nama Dari Nama Kaisar Tiberius Yang Menguasai Kekaisaran Roma Zaman Itu Nah Selanjutnya Kisahnya Kita Lihat Di bagian Ini Yang Dibawa Paulus Berbicara Dengan Orang-orang Yahudi Di Roma Paulus Menjadi Tahanan Rumah Kurang Lebih Selama Dua Tahun Tetapi Justru Menjadi Kesempatan Baginya Tentang Keyakinannya Tentang Injil Injil Yang Dimengerti Oleh Paulus Pada Waktu Itu Tentunya Belum Ada Buku Atau Kitab Injil Tapi Paulus Sudah Memahami Injil Seolah-olah Mempunyai Ajaran Apa Ini Yang Esensial Tentang Apa Itu Warta Injil Itu Keselamatan Karena Yesus Kristus Dibenarkan Oleh Yesus Kristus Walaupun Kita Orang Berdosa Itu Pertama-tama Inti Dari Pewartaan Santo Paulus Lalu Kemudian Juga Mengajar Tradisi Taurat Tetapi Nanti Puncaknya Kepada Yesus Kristus Dan Pewartaan Tentang Kebangkitan Itu Suatu Kebaruan Pewartaan Yang Barangkali Tidak Dikenal Oleh Orang Yahudi Tetapi Menjadi Berita Yang Sangat Baru Dan Barangkali Menjadi Inti Penting Pewartaan Iman Kristus Nah Di Roma Dia Mewartakan Pertama-tama Dia menjelaskan Kasusnya Kepada Para Saudaranya Orang-orang Yahudi Di Roma Tiga hari Kemudian Paulus Memanggil Orang-orang Terkemuka Bangsa Yahudi Dan Setelah Mereka Berkumpul Paulus Berkata Saudara-saudara Meskipun Aku Tidak Berbuat Kesalahan Terhadap Bangsa Kita Atau Terhadap Adat Istiadat Nenek Moyang Kita Namun Aku Ditangkap Di Yerusalem Dan Diserahkan Kepada Dalam tanda Petik Ada Pledoy Atau Pembelaan Dirinya Dan Dia Tidak Mau Buat Bahkan Seperti Yang kita Baca Tadi Pelinus Dan Agripa Pun Membenarkan Dia Setelah Aku Diperiksa Mereka Bermaksud Melepaskan Aku Karena Tidak Terdapat Suatu Kesalahan Pun Padaku Yang Setimpal Dengan Hukuman Mati Akan Tetapi Orang-orang Yahudi Menentangnya Dan Karena Itu Terpaksalah Aku Naik Banding Kepada Kaisar Itu Jadi Alasan Apa Ya Itu Dia Maju Ke Kaisar Supaya Memang Sungguh Terbukti Benar Dan Itu Menjadi Kesempatan Bagi Dia Untuk Menjelaskan Iman Akan Yesus Kristus Itu Jadi Bukan Karena Dia Bersalah Tetapi Karena Orang Yahudi Tidak Menerima Itu Menarik Para Saudara Seringkali Juga Di dalam Berbagai Kasus Itu Orang Disalahkan Karena Orang Menyelahkan Bukan Karena Dia Salah Karena Orang Lain Tidak Terima Banyak Kasus Seperti Itu Jadi Yang Benar Bukan Karena Orang Menerima Itu Atau Karena Salah Orang Tidak Menerima Itu Dari Kasus Paulus Ini Sangat Bagus Itulah Sebabnya Aku Meminta Supaya Aku Melihat Kamu Dan Berbicara Dengan Kamu Sebab Justru Karena Pengharapan Israel Aku Diikat Dengan Belengkuk Ini Maka Lalu Kemudian Dia Menjelaskan Itu Kepada Orang Orang Yahudi Di Saat Tetapi Sayangnya Orang Orang Yahudi Tidak Mereaksi Positif Peristiwa Itu Akan Tetapi Mereka Berkata Kepadanya Kami Tidak Menerima Surat-surat Dari Yudia Tentang Engkau Dan Juga Tidak Seorang Pun Dari Saudara-saudara Kita Datang Memberitakan Apa-apa Yang Jahat Mengenai Engkau Tetapi Kami Ingin Mendengar Dari Engkau Bagaimana Pikiranmu Sebab Tentang Masyab Ini Kami Tahu Bahwa Dimana-mana Dimana-mana Pun Ia Mendapat Perlawanan Jadi Mereka Tetap Mengajukan Argumen Umum Bahwa Karena Paulus Ditolak Dimana-mana Maka Itu Nampaknya Tidak Benar Jadi Itu Argumennya Tetap Itu Tetapi Kemudian Paulus Mencoba Memberikan Penjelasan Tentang Yesus Lalu Mereka Menentukan Suatu Hari Untuk Paulus Pada Hari Yang Ditentukan Itu Datanglah Mereka Dalam Jumlah Besar Ketempat Tumpangannya Ia Menerangkan Dan Memberi Kesaksian Kepada Mereka Tentang Kerajaan Alam Dan Berdasarkan Hukum Musa Dan Kita Para Nabi Ia Berusaha Meyakinkan Mereka Tentang Yesus Hal Itu Berlangsung Dari Pagi Sampai Sore Wah Ini Luar Biasa Para Saudara Saya Hanya Diminta Satu Sengah Jam Lalu Tanya Jawab Nanti Paulus Itu Pagi Sampai Sore Maka Bu Ellen Nanti Lain Kursus Mulai Dari Pagi Sampai Sore Pagi Sampai Sore Ada 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 Yang Dapat Menyakinkan Oleh Perkataannya Ada Yang Tetap Tidak Percaya Maka Bubarlah Pertemuan Itu Dengan Tidak Ada Kesesuaian Di Antara Mereka Ini Situasi Yang Terjadi Waktu Itu Dan Saya Kira Itu Normal Dimanapun Jadi Kita Juga Tidak Perlu Risau Bahwa Dalam Pewartaan Ada Yang Menerima Ada Yang Tidak Menerima Paulus Juga Mengalami Itu Jadi Kita Tidak Perlu Kaget Dan Tidak Perlu Heran Dan Juga Tidak Perlu Galau Ketika Pewartaan Itu Ada Yang Menerima Ada Yang Tidak Menerima Namun Paulus Kemudian Seperti Yesus Juga Saya Ingat Bahwa Yesus Mengutip Juga Ayat-ayat Dari Yesaya Ini Di Dalam Injil Matius Bab 13 Disini Juga Paulus Mengatakan Kata-kata Yesaya Tepatlah Firman Yang Disampaikan Roh Kudus Kepada Nenek Moyang Kita Dengan Perantaraan Nabi Yesaya Kamu Akan Mendengar Dan Mendengar Namun Tidak Mengerti Kamu Akan Melihat Dan Melihat Namun Tidak Menangkap Itu Satu Ungkapan Terhadap Barangkali Kedegilan Umat Manusia Yesaya Mengalami Itu Yesus Mengalami Itu Dan Paulus Mengalami Itu Jadi Kita Tidak Perlu Heran Bahwa Orang Mendengar Tetapi Tidak Mengerti Itu Karena Bukan Apa Tapi Mungkin Itu Kita Tidak Perlu Menyelesaikan Persoalan Ini Bahwa Tidak Semua Orang Harus Menerima Pewartaan Sabda Alam Itu Masing-masing Mempunyai Apa ya Hatinya Sendiri Entah Terbuka Atau Tidak Terbuka Nah Para saudara Akhirnya Setelah Cerita Tentang Itu Seluruh Kisah Para rasul Ditutup Dengan Dua Ayat Pendek Yang Nampaknya Menggembirakan Sekali Itu Jadi Cerita Tentang Bagaimana Paulus Memberitakan Kerajaan Allah Di Roma Dengan Cerita Yang Apa Ini Dua Ayat Yang Pendek Dan Paulus Tinggal Dua Tahun Penuh Di Rumah Yang Disewanya Itu Ia Menerima Semua Orang Yang Datang Kepadanya Dengan Terus Serang Dan Tanpa Rintangan Apa-apa Ia Memberitakan Kerajaan Allah Dan Mengajar Tentang Tuhan Yesus Kristus Demikian Para Para saudara Kisah Akhir Dengan Berita Bahwa Santo Paulus Mewartakan Sabda Tuhan Kerajaan Allah Dengan Terbuka Walaupun Dalam Catatan Penting Bahwa Dia Tetap Di Rumah Tahanannya Sambil Dirantai Tapi Dia Merasa Bahwa Itu Merupakan Suatu Kesempatan Bisa Mewartakan Sabda Tuhan Dengan Terbuka Ini Menunjukkan Apa Para saudara Optimisme Yang Luar Biasa Dari Santo Lukas Penulis Kisah Para Rasul Ini Walaupun Ada Kesulitan Yang Tidak Sedikit Itu Bahkan Dirantai Tapi Mereka Melihat Bahwa Itu Merupakan Suatu Berkat Itu Bukan Suatu Halangan Apa Maka Saya Ingin Mengomentari Beberapa Hal Ini Sampai Nanti Riwayat Terakhir Santo Paulus Nampaknya Selama Dua Tahun Itu Paulus Dirantai Dijaga Secara Bergantian Oleh Tentara Romawi Namun Nampaknya Pula Tidak Sedikit Dari Para Tentara Itu Bertobat Itu Sangat Menarik Dan Itu Benar Kardinal Nguyen Fantuan Ketika Masih Menjadi Oskop Nudel Di Penjara Vietnam 13 Tahun Itu Karena Penampilannya Pembawaannya Yang Sangat Simpatik Itu Lalu Kemudian Para Sipir Penjara Yang Memusuhinya Pelan-pelan Kelalu Respek Bahkan Mengingin Juga Bahkan Membuatkan Salib Dan Sebagainya Disini Iman Itu Diwartakan Dengan Kebaikan Pertama-tama Bahkan Dihadapan Mereka Yang Memusuhi Berdoalah Bagi Musuhmu Itu Kata Yesus Jika Benar Bahwa Surat Filipi Ditulis Selama Pemenjaraan Paulus Di Roma Itu Menunjukkan Bahwa Paulus Dari Dalam Situasi Terbatas Tetap Melakukan Pelayanan Dengan Menulis Surat Lihat Para Saudara Semua Walaupun Dia Dipenjara Dalam Tanda Betik Itu Dalam Batas Tertentu Itu Dia Masih Menulis Surat Tetapi Juga Dengan Melakukan Pelayanan Personal Untuk Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Disini Dikatakan Dalam Surat Kepada Umad Filipi Akibatnya Menjadi Jelas Di Seluruh Penjaga Istana Dan Semua Orang Bahwa Saya Dirantai Demi Kristus Jadi Dia Dalam Suratnya Kepada Umad Filipi Yang Dia Tulis dari Roma Kristus Jadi Ketidak Nyamanan Dirantai Dan Diawasi Tidak Menghalangi Paulus Untuk Tetap Aktif Dalam Pewartaan Banyak Orang Datang Dan Pergi Kepadanya Jadi Ini Saya Kira Menunjukkan Cinta Kasih Pastoral Yang Luar Biasa Mendalam Dari Paulus Yang Mendorong Dia Untuk Menulis Surat Suratnya Jadi Dia Tidak Menangisi Nasibnya Yang Dirantai Itu Dia Masih Menggunakan Waktunya Untuk Memperhatikan Jemaatnya Yang Jauh Di Tempat Tempat Yang Dia Pernah Wartai Injil Yang Pernah Dia Kunjungi Bersahabat Dengan Dia Dia Ingat Mereka Semua Dan Menulis Surat Bagi Mereka Surat Pada Umad Di Filipi Itu Nampaknya Juga Dari situ Lalu Kolose Dan Efesos Nampaknya Kendati Keterbatasan Kebebasannya Paulus Berusaha Menemukan Cara-cara Untuk Melanjutkan Karya Pewartaannya Menyebarkan Kabar Gembira Tentang Kerajaan Allah Dan Yesus Kristus Maka Dalam Suratnya Pada Umad Di Kolose Dia Menulis Berdoalah Juga Untuk Kami Supaya Allah Membuka Pintu Untuk Pemberitaan Kami Jadi Yang Dia Minta Adalah Supaya Tuhan Membuka Pintu Walaupun Dia Tidak Dibuka Ikatan Rantai Itu Tidak Penting Bagi Dia Dia Tetap Dirantai Tidak Apa-apa Tetapi Kemudian Yang Penting Yang Dibuka Adalah Pintu Bagi Pewartaan Itu Sungguh Luar Biasa Sehingga Kami Dapat Berbicara Tentang Rahasia Kristus Yang Karenanya Aku Dipenjarakan Jadi Rupanya Dia Lalu Kemudian Mengalami Nasib Lain Yakni Dipenjara Aku Mengendaki Saudara-saudara Supaya Kamu Tahu Bahwa Apa Yang Terjadi Atasku Ini Justru Telah Menyebabkan Kemajuan Injil Itu Sungguh Mengagetkan Para Saudara Jadi Dia Melihat Bahwa Walaupun Dia Dipenjara Dia Malah Melihat Itu Sebagai Sesuatu Yang Positif Sebab Karena Dia Dipenjara Justru Pewartaan Injil Itu Malah Berjalan Lebih Cepat Itu Mengagetkan Sungguh Maka Para Saudara Supaya Pewartaan Injil Berjalan Lebih Cepat Nampaknya Para Saudara Misalnya Dulu Ahok Misalnya Itu Juga Menjadi Terkenal Menjadi Ini Karena Dia Dipenjara Bapak Bapak Bangsa Kita Bung Karno Bung Gata Menjadi Lebat Luar Biasa Dan Tulisan Tulisannya Nanti Menjadi Hal Yang Sangat Penting Karena Mereka Dipenjara Itu Santo Yohane Salib Juga Itu Menulis Malam Gelap Mendaki Gunung Karmel Justru Karena Dipenjara Itu Numpaknya Supaya Kita Jadi Orang Yang Bermutu Lebih Hebat Itu Kita Harus Dipenjara Itu Dipenjara Dalam Tanda Petik Tentunya Itu Ini Sangat Menarik Pewartaan Itu Paulus Juga Demikian Seperti Tadi Saya Kutip Kord Kardinal Nguyen Fantuan Juga Demikian Karena Dia Dipenjara Justru Nanti Menjadi Sangat Kuat Pewartaannya Saya Kira Juga Gereja Gereja Di Bawah Tanah Di Cina Dan Sebagainya Karena Penderitaan Mereka Lalu Gereja Bisa Merambat Pelan-pelan Tetapi Pasti Sehingga Telah Jelas Bagi Seluruh Istana Dan Semua Orang Lain Bahwa Aku Dipenjarakan Karena Kristus Dan Kebanyakan Saudara Dalam Tuhan Telah Berulih Kepercayaan Karena Pemenjaraanku Ini Jadi Karena Dia Dipenjara Lalu Banyak Orang Bertobat Orang-orang Tentang Firman Allah Dengan Tanpa Takut Ini Bagus Sekali Tentunya Suratnya Kepada Umad Filipi Dari Dalam Penjara Di Roma Sekitar Tahun 60-62 Itu Paulus Kemungkinan Menulis Surat-suratnya Antara Lain Kolose Filipi Ephesus Dan Filemon Itu Menurut Para Ahli Dimana Ia Menyampaikan Wawasannya Tentang Gereja Sebagai Tubuh Mistik Kristus Bagian Dari Hidup Yesus Sendiri Hierarki Atau Jabatan Sebagai Pelayanan Tubuh Kristus Dalam Gereja Semuanya Menjadi Satu Untuk Mewartakan Kristus Lalu Akhirnya Para Saudara Penutup Yang Sempat Ditanyakan Di Dalam Pertemuan Kita Beberapa Minggu Yang Lalu Penutupnya Tentang Akhir Hidup Sang Rasul Agung Ini Yang Memang Tidak Diceritakan Di Dalam Kisah Para Rasul Maka Saya Tambahkan Disini Nanti Akan Menjadi Pertanyaan Memang Kisah Para Rasul Tidak Ditutup Dengan Kisah Tentang Kemartiran Santo Paulus Mengapa Demikian Ada Dua Dugaan Yang Pertama Bisa Jadi Kisah Para Rasul Ditulis Sebelum Paulus Menjadi Martir Terbunuh Sebagai Martir Itu Dugaan Yang Pertama Tetapi Nampaknya Dugaan Itu Tidak Terlalu Kuat Karena Barangkali Kisah Para Rasul Ditulis Kemudian Hampir Pasti Setelah Keruntuhan Baik Allah Di Yerusalem Bisa Jadi Di atas Tahun 70an Tahun 80an Jadi Tidak Ditulis Disini Jadi Mungkin Paulus Lukas Memang Sengaja Tidak Menampilkan Supaya Tidak Menjadi Seolah Kisah Para Rasul Lalu Kisah Santo Paulus Jadi Memang Kisah Para Rasul Kisah Tentang Semua Rasul Tidak Hanya Tentang Paulus Tentunya Ada Alasan Alasan Lain Yang Bisa Diduga Di Isi Walaupun Dikatakan Oleh Kisah Para Rasul Tadi Dalam Penutup Bahwa Dengan Terang Apa ya Terus Terang Dan Tanpa Rintangan Ia Memberitakan Kerajaan Allah Mengajar Tentang Yesus Kristus Namun Kita Tahu Bahwa Pada Waktu Itu Para Murid Ini Mewartakan Injil Di Jaman Penganiayaan Kaisa Ternero Itu Menurut Saya Kontras Yang Bagus Sekali Para Saudara Antara Realitas Yang Sangat Sulit Dengan Pelukisan Oleh Santo Lukas Yang Melihat Bahwa Itu Tidak Menjadi Kesulitan Bagi Mereka Sehingga Saya Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Pani Santo Lukas Dan Para Rasul Zaman Itu Bukanlah Orang Yang Gampang Mengeluh Bukan Orang Yang Nyinyir Bukan Orang Yang Gampang Putus Asa Itu Mereka Tidak Melihat Kesulitan Itu Sebagai Sesuatu Yang Sangat Menyedihkan Bagi Mereka Itu Saya Menafsirkan Demikian Maka Santo Lukas Tetap Menulis Dengan Sangat Optimis Di Tengah Dunia Atau Situasi Yang Waktu Itu Sebetulnya Sangat Sulit Santo Paulus Dan Santo Petro Selalu Kemudian Menurut Tradisi Mengalami Pemenjaraan Di Marmetinum Di Roma Ini Kalau Anda Pergi Ke Kota Roma Di Pusat Kota Roma Di Belakang Tempat Besar Sekali Namanya Altare Della Patria Itu Jadi Tempat Orang-orang Kalau Nanti Presiden Dan Ada Upacara Nasional Pada Monumen Nasional Italia Itu Di Belakangnya Ada Bangunan Kecil Itu Lalu Di Bawah Ada Makam Ini Saya Berapa Kali Datang Kesitu Berdoa Dan Sebagainya Menurut Tradisi Di Sini Santo Paulus Bersama Dengan Santo Petros Pernah Dipenjara Bersama Sama Lalu Mereka Bersama Sama Berdua Sharing Nanti Mau Kuliner Apa Tidak Tentunya Sharing Mereka Tentang Iman Mereka Akan Yesus Dan Cita-cita Mereka Untuk Menjadi Martir Bagi Yesus Mungkin Seperti Itu Kita Tidak Mendapatkan Data Macem-macem Tapi Kemudian Gereja Menyadari Bahwa Antara Paulus Dan Petros Ada Kedekatan Yang Luar Biasa Bahkan Abad Lalu Kemudian Didirikan Sebuah Basilika Bersama Basilika Santo Petros Dan Paulus Nah Paulus Tidak Hanya Dipenjara Di dalam Satu Tempat Ini Saja Nampaknya Beberapa Kali Dia Dipindah Jadi Setelah Rumah Sewaan Dimana Dia Dia Diawasi Oleh Prajurit Dengan Tangan Terantai Dia Dimasukkan Dalam Penjara Di Marmetinum Ini Lalu Kemudian Dia Dipindahkan Ke Penjara Yang Lain Yang Dikenal Sebagai Penjara Trefontane Tetap Di Kota Roma Tetapi Di Luar Roma Pada Waktu Itu Ya Sekarang Sudah Di Dalam Kota Roma Tapi Di Zaman Paulus Masih Kota Roma Ini Menurut Tradisi Adalah Salah Satu Juga Penjara Santo Paulus Di Tempat Yang Namanya Disebut Trefontane Apa Yang Terjadi Di Sana Para Saudara Setelah Dari Penjara Itu Tradisi Mengatakan Bahwa Rasul Paulus Mati Sebagai Menurut Kisah Tradisi Tradisi Suci Yang Kita Terima Kepalanya Itu Jatuh Tiga Kali Dipenggel Lalu Jatuh Tiga Kali Duk 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 Dan Di Tempat Di Kepalanya Jatuh Itu Muncul Tiga Sumber Mata Air Oleh Karena Itu Tempat Itu Dinamai Tre Fontane Tre Itu Artinya Tiga Fontane Artinya Sumber Air Karena Ada Tiga Sumber Air Yang Muncul Di Tempat Itu Lalu Tempat Itu Menjadi Diberi Nama Tre Fontane Sampai Sekarang Di Tidak Tau Berapa Abad Berapa Didirikan Sebuah Biara Terapis Kalau Tidak Salah Yang Disebut Biara Tre Fontane Di Roma Tempat Kemartiran Santo Paulus Dan Ada Satu Gerija Lain Yang Sangat Terkenal Basilika Santo Paulus Di Luar Timbo Dalam Bahasa Italinya Basilika San Paulo Fiori Lemura Artinya Biara Santo Paulus Di Luar Tembok Karena Di Zaman Itu Daerah Ini Masih Di Luar Kota Roma Sekarang Sudah Ada Di Dalam Kota Roma Karena Kota Roma Semakin Besar Dan Tempat Di Sini Apa Jenasa Santo Paulus Disemayamkan Kita Tidak Tahu Persis Apakah Utuh Dan Sebagainya Tapi Paling Tidak Bagian Bagian Tertentu Dari Jenasa Santo Paulus Besar Di Kota Roma Selain Basilika Santo Petrus Lalu Basilika Santo Yohanes Lateran Dan Santo Santa Maria Maggiore Ada Empat Basilika Besar Salah Satunya Santo Paulus Di Luar Tembok Demikian Akhir Dari Kisah Santo Paulus Rasul Agung Ini Paulus Hidupnya Tak Terpisahkan Dari Yesus Maka Ada Gambar Bagus Kali Wajah Paulus Disatukan Dengan Wajah Yesus Ini Bagi Dia Yesus Adalah Segala Galanya Karena Bagiku Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Maka Walaupun Dia Mati Sebagai Martir Dia Mati Dengan Bangga Sekali Dengan Penuh Iman Kepercayaan Dan Keteguhan Siapakah Yang akan Memisahkan Kita Dari Kasih Kristus Penindasan Atau Kesesakan Atau Penganiayaan Atau Kelaparan Atau Kelanjangan Atau Bahaya Atau Pedang Seperti Ada Tertulis Oleh Karena Engkau Kami Ada Di Dalam Bahaya Maun Sepanjang Hari Kami Telah Dianggap Sebagai Dumba Dumba Sembelian Tetapi Dalam Semuanya Itu Kita Lebih Daripada Orang Orang Yang Menang Oleh Dia Yang Telah Mengasih Kita Jadi Walaupun Mati Terpenggal Kepalanya Tapi Paulus Dia Merasa Menang Seperti Yang Dia Tulisnya Sebelum Dia Sampai Di Kota Roma Kepada Umad Roma Dia Sudah Meyakinkan Kepercayaannya Itu Dan Sampai Di Roma Dia Mewujudkan Kepercayaannya Itu Walaupun Dia Mati Tetapi Dia Mati Bukan Sebagai Orang Yang Kalah Tetapi Sebagai Orang Yang Menang Paulus Rasul Agung Mengajar Kita Iman Dan Keberanian Yang Luar Biasa Tanggung Pengalaman Terancam Berada Dalam Dia Justru Menemukan Harapannya Maka Para Saudara Saya Kutip Dengan Kata-kata Yang Ditulis Oleh Paulus Kepada Umad Korintus Tetapi Harta Ini Kami Punyai Dalam Becana Tanah Lian Supaya Nyata Bahwa Kekuatan Yang Melimpah Limpah Itu Berasal Dari Allah Bukan Dari Diri Kami Dalam Segala Hal Kami Ditindas Namun Tidak Tercepin Kami Habis Akal Kami Dihempaskan Namun Tidak Binasa Kami Senantiasa Membawa Kematian Yesus Di Dalam Tubuh Kami Supaya Kehidupan Yesus Juga Menjadi Nyata Di Dalam Tubuh Kami Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Bu Ellen Terima Kasih Sekali Rahmah Budhiono Sudah Menemani Dan Mengajar Kita Mengajak Kita Mendalami Dua bab Ini Yang Memang Menunjukkan Perjuangan Yang Luar Biasa Dari Rasul Paulus Untuk Memwartakan Injil Yesus Kristus Dan Semua Yang Sudah Kita Baca Bersama Di Sini Pasti Membuat Kita Sangat Terkesan Dengan Pewartaan Paulus Dan Semua Perjuangan Yang Dilewati Terima Kasih Romo Budhiono Dan Silahkan Bapak Ibu Kita Masih Ada Waktu Saya Ijin Untuk Membacakan Beberapa Pertanyaan Yang Ada Di Dalam Kolom Chat Yang Pertama Bertanya Mengenai Yom Kipur Romo Budhiono Apakah Apakah Bisa 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 Tolong Dibantu Menjelaskan Tadi Romo Menyinggungnya Terima Kasih Romo Ya Jadi Yom Itu Hari Kipur Itu Artinya Apa Ini Pentakdiran Apa Ini Pemurnian Kiper Itu Artinya Di Apa Ya Artinya Sebetulnya Pemercikan Ada Bisa Dikatakan Pemercikan Tetapi Lalu Kemudian Punya Arti Juga Pembersihan Itu Apa Ini Pentahiran Atau Penutupan Juga Punya Arti Seperti Itu Jadi Setiap Tahun Sekali Ada Hari Yom Kipur Diawali Dengan Puasa Kalau Tidak Salah Sepuluh Hari Itu Lalu Kemudian Di Akhir Itu Mereka Diperciki Itu Menjadi Hari Penebusan Itu Bagi Orang-orang Yahudi Jadi Semua Kesalahan Diampuni Itu Jadi Hari Pengampunan Atau Hari Penebusan Itu Di Dalam Tradisi Orang Yahudi Kita Barangkali Tidak Merayakan Hari Yom Kipur Itu Tetapi Mungkin Hari Yom Kipur Itu Disatukan Dalam Hari Pasca Karena Di Dalam Hari Pasca Kita Merayakan Darah Yesus Anak Domba Pasca Yang Menghapus Dosa-dosa Kita Kita Tidak Memiliki Hari Penebusan Secara Khusus Tetapi Hari Pasca Juga Menjadi Hari Penebusan Kalau Mau Dibandingkan Dengan Yom Kipur Terima Kasih Baik Terima Terima 28 Ayat 26 Dan 27 Mengenai Ada Yang Mendengar Tapi Tidak Mengerti Hati Bangsa Ini Telah Menebal Dan Seterusnya Artinya Ini Tetap Misteri Begitu Ya Romo Mengapa Ada Orang Yang Mudah Untuk menerima pewartaan Tapi ada yang bahkan melihat Mucisat pun tidak bisa percaya Lalu kalau begitu Pertanyaannya Bagaimana kalau dikaitkan Dengan apa yang Mungkin oleh Orang protestan disebut Predestinasi itu Romo Apakah Meminta tanggapan Romo mengenai Hal itu Iya Saya kira Apa ini Misteri dalam arti demikian Jadi Misteri dalam arti Keheranan kita Keheranan kita terhadap diri kita sendiri Itu Mungkin misteri itu dalam arti itu Misteri itu dalam arti kita heran Kok bisa ya Sudah diberitahu Baik-baik Kok masih begitu Itu jadi misteri tentang diri kita sendiri Itu bukan Bukan tentang apa Tapi tentang kita Semua manusia Kita bisa digil Sungguh Itu Sudah diberitahu Tetapi tidak percaya Itu Itu seperti juga Misalnya Kita orang tua Memberitahu Anak-anak kita Sudah diberitahu 27 kali Tapi tetap Nggak blek Atau tetap Nakal Itu Dalam tanda petik itu Seperti misteri Itu Keheranan kita akan Kehidupan kita manusia Tetapi Pewartaan itu harus tetap disampaikan Sebab kalau tidak Nanti orang punya pretensi Bahwa mereka bisa Membenarkan diri Oh kami enggak tahu Kami enggak diberitahu Nah itu Jadi harus diwartakan Tetap diwartakan Nanti hak orang itu Untuk menerima Atau tidak menerima Nanti Apa yang mereka putuskan Itu yang kemudian Akan mengadili Setiap orang Jadi Pewartaan harus tetap disampaikan Walaupun nanti tahu Bahwa akan berhadapan Dengan penolakan Yesus tahu juga Itu ketika dia mewartakan Akan menghadapi Penolakan-penolakan Tetapi kita tidak pernah tahu Siapa yang akan menerima Dan siapa yang akan tidak Maka kata predestinati Itu nampaknya Harus dimengerti dengan baik Kalau kita lihat Dalam berbagai teks Saya bukan ahli tentang Apa ya Teks-teks Santo Paulus Tentang itu Tapi Predestinasi itu Harus dimengerti Demikian Bahwa semua Dikendaki Untuk diselamatkan Tapi orang tidak Mau selamat Jadi tidak benar Ketika predestinasi Dimengerti demikian Oh si A Itu sudah ditentukan selamat Si B Ditentukan tidak selamat Itu tidak benar Tidak benar sama sekali Kalau dimengerti Dengan demikian Pertama Nampak bahwa Tuhan itu Absurd sekali Tidak masuk akal sama sekali Mengapa Tuhan menentukan Bahwa ada orang yang selamat Lalu Tuhan menentukan Sebagian tidak selamat Tidak Tuhan menentukan semua selamat Kalau ada orang yang tidak selamat Itu karena mereka tidak mau selamat Semua anak ditentukan untuk naik kelas Digendaki untuk naik kelas Tapi yang tidak mau Belajar ya Tidak mau Tidak naik kelas Bukan karena gurunya Tidak mengendaki Dia naik kelas Jadi Tuhan mengendaki Semua selamat Hanya manusia sendiri Memutuskan Dengan kendablekannya Masing-masing Tidak ingin selamat Jadi predestinasi Tidak dimengerti Seperti itu Kalau tidak Nampak Itu tidak masuk akal Bahwa Tuhan Menentukan ada orang itu Lalu yang kedua Tuhan nampak jahat sekali Itu tidak bisa Tidak kompatibel Dengan sifat Tuhan Kalau kita mengerti predestinasi Dengan cara yang keliru Seperti itu Maka perlu hati-hati Mengerti dengan baik Dan saya kira Gereja protestan pun juga Saya kira Tidak seperti itu Saya menduga Kalau misalnya ada orang Yang menjelaskan begitu Karena tidak belajar Dengan cukup baik Atau tidak Memahami dengan cukup baik Ya terima kasih Ya terima kasih Romo Ini pertanyaan bisa Untuk rangkaian dari Pertanyaan yang pertama tadi Mengenai Doa kita bisa Menyelamatkan orang lain Apakah memang Seperti itu Romo Jadi artinya Sebenarnya kan Tuhan bisa Menyelamatkan Tapi mengapa dikatakan Kalau kita berdoa Untuk pertobatan orang lain Itu memang Bisa membawa rahmat Bagi orang yang didoakan Bisa mohon penjelasannya Romo Saya kira benar Bahwa doa kita Punya andil Menyelamatkan orang lain Walaupun Seperti yang ibu katakan Bahwa Yang menyelamatkan Tuhan Ya Tuhan bisa Tapi Tuhan tidak mau Bahwa lalu kemudian Kita nganggur-nganggur saja Kalau tidak nanti Pekerjaan kita Hanya nonton Youtube Nanti Jadi Doa kita itu Apa ya Manjur Itu Dalam arti begini Para saudara Kita harus melihatnya Dalam Apa ya Pemahaman yang lebih global Bahwa Tuhan itu Mengendaki kita Menjadi saudara Satu sama lain Dengan Mendoakan Orang lain Tuhan memberi kita Ruang Untuk menjadi saudara Bagi orang lain Bahwa kita Konseng dengan Keselamatan orang lain Tuhan tentunya Bisa berbuat begitu Tapi Tuhan tidak ingin Membuat semuanya itu mudah Tidak baik Tidak baik Tuhan tidak ingin Membuat semuanya mudah Tuhan juga ingin Menjadikan manusia Sarana-sarana Keselamatan Tuhan memang Ingin menyelamatkan Tapi mau menggunakan Kita semua Sebagai sarana-sarana Keselamatan Dunia yang demikian Yang disusun oleh Tuhan Demikian ini Menjadi dunia Yang jauh lebih baik Dari sebuah Hanya sebuah dunia Pokoknya semua Yang mengerjakan Hanya Tuhan Kita manusia Nganggur Dan tidak ada Pekerjaannya Di situ Tuhan Menghormati kita Bahwa kita Dengan Apa ya Kelemahan kita Memang nanti Kata kuncinya Yang menyelamatkan Memang Tuhan Tetapi Tuhan pun Juga menggunakan Kita semua Sebagai sarana Keselamatan Mulai dari hal yang Kecil saja Para saudara Itu kan Tuhan itu Memelihara hidup saya Tapi Tuhan Minta tolong Ibu saya dulu Memberi saya Susu setiap hari Menyusui saya Tuhan tidak menyusui saya Langsung menunjukkan Itu kan Itu didoti oleh Tuhan Tuhan menggunakan Ibu saya Untuk menyelamatkan saya Tuhan juga Menggunakan Bapak saya Untuk memberi saya Nasi Walaupun Saya berdoa kepada Tuhan Tuhan berilah kami Rezeki pada hari ini Tapi jalan Keselamatan Tuhan Itu begitu Menggunakan Manusia Untuk jalan Keselamatan Maka walaupun Yang menentukan Nanti yang memberi Susu Yang memberi Apa ini Nasi Itu nanti Sumbernya Tuhan Itu Nanti yang menyelamatkan Sumbernya satu Tuhan Tapi Tuhan Juga menggunakan Kita semua Sebagai sana Keselamatan Dengan itu Lalu terwujud Kita menjadi Saudara Bahwa kita Memikirkan orang lain Itu keselamatan Termasuk itu juga Keselamatan itu Ketika Bahwa kita Jadi bukan hanya Mengerti bahwa Keselamatan itu Kita masuk surga Coba kalau kalian Anda Kita masuk surga Sendirian Wah itu seperti Neraka nanti Lebih baik Tidak masuk surga Kalau nanti masuk Surga sendirian Itu Jangan mau nanti Kalau masuk surga Sendirian Pasti anda Kesepian Tidak karuan Ajak orang lain Itu baru surga Maka lalu kemudian Kita mendoakan Orang lain Itu yang pertama Para saudara Jadi juga membangun Persaudaraan Ketika Mendoakan orang lain Lalu yang kedua Ada logika Yang bagus sekali Bahwa Orang baik Menyelamatkan orang lain Itu jelas sekali Jelas sekali Dari logika Yang sederhana saja Ada kecelakaan Di tengah jalan Lalu anda menolong Orang baik Menyelamatkan Jelas sekali Kalau orang jahat Ada orang kecelakaan Tidak ditolong Malah dompetnya diambil Wah itu orang jahat Memang mencelakakan orang lain Jelas sekali Tidak perlu penjelasan Kita paham itu Hanya mungkin Kita tidak Memikirkan Tidak sadar Itu dalam konteks ini Saya menggaris bawahi Dan memang benar juga Di hadapan Tuhan Orang baik Menyelamatkan orang lain Contohnya Misalnya kan Itu Saya lalu Misalnya Ada seseorang Datang ke Monsignor Pijarto Tidak kenal gitu kan Lalu itu Monsignor Lalu Laku-laku Siapa orang ini Lalu mungkin Datang Bu Elen Bu Elen Kenal Monsignor Pijarto Itu lalu Baik pada Monsignor Kenal baik Lalu Monsignor Mohon ditolong Bapak ini Ibu ini Oh ya Bu Elen Memang Perlu kita tolong ya Bu Oh ya Monsignor Lalu kemudian Orang itu selamat Karena Jadi normal sekali Itu perantara Selain itu Bahwa memang Kebaikan Itu menyelamatkan Dengan itu Juga mau Digarisbawahi Panggilan kita Untuk menjadi orang baik Dengan Mengajih ajarkan Bahwa orang baik Menyelamatkan orang lain Kita dipanggil Menjadi orang baik Dengan itu Kita juga akan Menyelamatkan dunia Semakin banyak orang baik Di dunia Maka dunia akan selamat Semakin banyak orang jahat Di dunia Maka dunia Juga akan hancur Mulai dari sekarang ini Sampai nanti Dalam kehidupan abadi Demikian Baik terima kasih Untuk pertanyaan Terima kasih banyak Loh Mo Ini Pertanyaan berikut Mengenai 28 Ayat 22 Sebab tentang Aliran ini Kami tahu Bahwa dimana-mana Ada perlawanan Terhadapnya Jadi Perlawanan ini Apakah Memang karena ini Ajaran baru Ataukah Karena apa Kira-kira Jadi itu Satu-satunya Tadi Saya katakan Walaupun barangkali Tidak sangat Apaya Jelas Apa ini Itu jadi Suatu Apaya Data yang dipakai Oleh orang-orang Yahudi di Roma Untuk menunjukkan Kepada Paulus Bahwa Ajaran Paulus Itu ditolak Dimana-mana Maka lalu Kemungkinan Dia juga Menggunakan Data Mereka menggunakan Hal itu Untuk menolak Paulus Oh memang Ajarannya dia Ditolak dimana-mana Sehingga kita Harus menolak dia Tanpa lalu Kemudian mencoba Mendengarkan dengan baik Maka tadi kan Selalu Paulus Mengutip Yesaya Mereka mendengar Tapi tidak mendengar Tidak mengerti Itu tadi Jadi Itu juga Barangkali bagus sekali Untuk konteks kita sekarang Jadi Orang-orang Roma itu Hanya menggunakan Argumen umum Mendangkal Oh dia bisa ditolak Misalnya Apa ini Kita ambil contoh saja Misalnya Misalnya Antara Paslon Presiden Presiden Sekarang ini Dari Tiga Paslon Mungkin Kita tidak Senang Dengan Paslon Tertentu Lalu kita Sebarkan Berita itu Oh memang Disana ditolak Disana ditolak Disana ditolak Tanpa Ngecek Dengan Mendalam Tanpa 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 Masuk Di dalam Argumen Tanpa Tanpa Masuk Di dalam Perdebatan Antar Wapres Lebih 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 Tidak Tidak Senang Dengan Iman Ini Wah Itu Iman Yang Tidak Baik Salah Tanpa Lalu Kemudian Kita Menguji Jadi Itu Yang Nampaknya Dipakai Sebagai Argumen Orang Yahudi Roma Untuk Menolak Ajaran Paulus Oh Ajarannya Ditolak Di mana-mana Jadi Itu Memang Benar Bahwa Paulus Ditolak Di mana-mana Tapi Jangan Lupa Bahwa Dia Juga Diterima Di mana-mana Ada yang Menolak Ada yang Menerima Nanti Memang Dalam Pewartaan Apa ya Awal-awal Itu Jemaat-jemaat Kristen Itu Masih Kecil-kecil Itu Normal Sekali Baru Dirintis Dan Mayoritas Masih Orang Yahudi Dan Non-Yahudi Dalam Dunia Non-Yahudi Pada Waktu Itu Sehingga Argumen Itu Bisa Disebut Saja Dengan Gampang Tanpa Harus Apa ya Memverifikasi Tanpa Harus Masuk Di dalam Detail Tentang Ajaran Paulus Tentang Yesus Semoga Ditangkap Ini ya Penjelasan Saya Iya Mungkin Untuk Mendalami Sedikit Maksud Pertanyaannya Mungkin Ke arah Ini Romo Mengapa Pewartaan Kristus Itu Ditolak Begitu Jadi Apakah Memang Itu Suatu Ajaran Yang Sulit Ataukah Karena Baru Begitu Maksudnya Harus Tanya Kepada Mereka Karena Ajaran Yesus Saya Terima Seperti Pertanyaan Mengapa Tetangga Saya Tidak Jadi Katolika Saya Tanya Mereka Ada Alasan Berbeda Beda Nanti Ada 1001 Alasan Anda Bisa Ditanya Mengapa Bapak Ibu Tidak Agama Buddha Muslim Hindu Mereka Bisa Bertanya Juga Mengapa Ditolak Bisa 1001 Alasan Tentunya Saya Ini Sebagai Kalau Kecuali Kalau Jawaban Sejarah Misalnya Jawaban Sejarah Nanti Ada Banyak Sekali Alasannya Dari Dokumen Dokumen Kuno Yang Ditulis Sejarawan Romawi Misalnya Kekristenan Waktu itu Dianggap Sebagai Sekte Sekte Yang Kecil Masih Kecil Mulai Keanehan Yang Pertama Bahwa Mereka Mengikuti Seorang Yang Disalib Itu Aneh Bukan Main Bisa Dipahami Itu Yang Paling Sederhana Dan Paling Dasar Mengapa Iman Kristen Di Zaman Paulus Menjadi Iman Yang Aneh Paulus Berkali-kali Mengatakan Kebodohan Bagi Orang Yahudi Batu Sandungan Bagi Orang Yunani Ya Memang Bagaimana Mewartakan Mengikuti Yesus Tersalib Itu Aneh Bukan Main Kalau Kita Tidak Berpikir Dalam Justru Iman Kita Malah Mendanggal Bisa Jadi Walaupun Kita Juga Jadi Kristen Katolik Bisa Jadi Bahwa Sebetulnya Kita Tidak Terlalu Paham Bisa Jadi Itu Pertanyaan Yang Bagus Justru Untuk Diri Kita Sendiri Saya Yakin Iman Kristen Harus Menjadi Suatu Apa Ya Suatu Salib Juga Bagi Kita Dalam Arti Yang Baik Membawa Kita Kepada Pemikiran Yang Sangat Serius Mendalam Mestinya Kalau Orang Mengikuti Mengikuti Yang Menang Bukan Mengikuti Yang Kalah Anda Mestinya Nanti Kalau Pell Press Mengikuti Yang Suaranya Banyak Mengikuti Yang Suaranya Sedikit Atau Yang Tidak Terkenal Tapi Justru Disitulah Lalu Nanti Ada Sesuatu Yang Penting Sekali Untuk Didalami Di Dalam Iman Akan Kristus Yesus Ini Tentunya Saya Tidak Bisa Menjelaskan Ini Panjang Lebar Kalau Misalnya Nanti Penjelasan Yang Paling Bagus Itu Misalnya Membaca Dalam Kalau Perjanjian Lama Nyanyian Hamba Yahweh Yang Menderita Misalnya Yesaya 40-55 Nanti Itu Dasar Penting Sekali Untuk Memahami Misteri Salib Yesus Ya Baik Terima Kasih Pertanyaan Berikut Mengenai Tradisi Apakah Termasuk Bacaan Bacaan Yang Diluar Kitab Suci Mungkin Seperti Apokrip Dan Seterusnya Kok Sepertinya Orang Katolik Sekarang Ini Kurang Mengenal Atau Kurang Dikenalkan Oleh Gereja Maksudnya Mengenai Sumber Sumber Tradisi Gitu Rom Iya Banyak Sekali Jadi Selain Tradisi Tradisi Tertulis Ada Juga Tradisi Tradisi Tidak Tertulis Tradisi Tradisi Tertulis Yang Lalu Diluar Kitab Suci Namanya Atau Ekstrabiblis Jadi Diluar Kitab Suci Banyak Sekali Nanti Tulisan Para Kudus Tulisan Para Bapak Gereja Itu Tulisan Tulisan Yang Paling Awal Itu Di Dalam Gereja Bahkan Ada Ilmu Sendiri Namanya Patrologi Itu Ilmu Tentang Tulisan Tulisan Para Bapak Gereja Di Awal Yang Nanti Mereka Menjadi Dokumentasi Paling Penting Bagaimana Gereja Waktu Itu Bertumbuh Berkembang Setelah Ada Injil Injil Lalu Surat Santo Paulus Kitab Wahyu Dan Sebagainya Nanti Masih Ada Banyak Sekali Buku Buku Tulisan Tulisan Yang Ditulis Kalau Mau Studi Sekarang Gampang Sekali Karena Ada Banyak Yang Bisa Di Download Dalam Internet Tentunya Gereja Tidak Bisa Mengajarkan Semuanya Karena Waktu Untuk Menyampaikan Itu Kan Juga Sedikit Sekali Misalnya Sekarang Ini Mulai Ada Kursus Kitab Suci Ya Mencoba Untuk Nanti Sampai Kita Mati Berkali-kali Pun Sudi Kitab Suci Tidak Selesai Jadi Jangan Jangan Heran Kalau Mau Membaca Ya Baca Kita Memperkenalkan Harus Studi Pribadi Ada Banyak Tulisan Tulisan Yang Bagus Walaupun Tidak Semuanya Gampang Atau Ringan Yang Paling Gampang Nanti Tulisan Tulisan Para Kudus Mungkin Yang Beraspek Spiritual Untuk Hidup Rohani Itu Mungkin Lebih Ringan Bisa Dibaca Misalnya Riwayat Para Kudus Tapi Ajaran Ajaran Yang Bersifat Dogmatis Barangkali Tidak Mudah Tapi Bisa Anda Pelajari Misalnya Di dalam Buku Iman Katolik Itu Lalu Katekismus Gereja Itu Kumpulan Dari Tulisan Tulisan Itu Yang Dirangkum Lalu Sudah Disatukan Menjadi Ada Satu Kerangka Mengenai Ajaran Iman Katolik Itu Paling Gampang Untuk Membantu Anda Yang Tidak Sangat Spesifik Atau Spesialisasi Di Bidang Itu Lalu Juga Praktek Praktek Lalu Peninggalan Peninggalan Gereja Gereja Kuno Dengan Seni Seninya Dan Sebagainya Yang Melukiskan Banyak Hal Kekayaan Iman Gereja Katolik Itu Tidak Ada Batasnya Itu Banyak Sekali Tradisi Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Romo Baik Untuk Pertanyaan Berikut Menurut Tradisi Gereja Apakah Santo Lukas Pengarang Injil Masih Mengikuti Santo Paulus Sampai Ke Roma Dan Menjadi Saksi Kemartiran Santo Paulus Ya Apa Ini Markus Selalu Lukas Mereka Pernah Semua Ke Roma Tapi Kita Tidak Mempunyai Data Persis Apakah Misalnya Dalam Kemartiran Dia Ikut Hadir Apalagi Memfoto Tidak Tidak Memfoto Kita Tidak Tau Apakah Dalam Kemartiran Itu Tapi Nampaknya Sampai Di Dalam Kisah Terakhir Lukas Apa Ini Penulis Surat Ini Ada Karena Dia Menulis Melaporkan Itu Bisa Jadi Setelah Itu Dia Pergi Ke Tempat Lain Karena Kisah Lukas Tidak Kita Tahu Secara Detil Bisa Jadi Lalu Kemudian Itu Menjadi Alasan Juga Mengapa Dia Menulis Tentang Santo Paulo Sampai Batas Itu Bisa Jadi Dia Tidak Lagi Di Roma Misalnya Ada Satu Kemungkinan Tapi Kita Tidak Bisa Menjawab Lebih Dari Itu Dan Barangkali Juga Tidak Perlu Mengetahui Semua Detil Apa Yang Sudah Disampaikan Itu Yang Perlu Yang Saya Kira Cukup Untuk Memberikan Dasar Bagi Pemahaman Ika Kita Akan Paulus Dan Pewarta Baik Pertanyaan Yang Berikut Bagaimana Memiliki Semangat Yang Berkobar Seperti Paulus Yang Dalam Pemberitaannya Di Tengah Segala Macam Kesulitan Keterbatasan Tetap Mempunyai Semangat Seperti Itu Dikaitkan Dengan Keadaan Kita Sekarang Yang Sebagian Dari Kita Juga Mungkin Mengalami Hambatan Hambatan Itu Khusususnya Dari Orang Orang Dekat Mungkin Romo Mempunyai Satu Tips Atau Hal Yang Bisa Memotivasi Itu Pertanyaan Yang Sulit Karena Saya Bagaimana Saya Pengen Mencontoh Santo Paulus Tapi Tidak Mampu Saya Juga Tidak Bisa Memberi Tips Saya Dan Juga Tidak Suka Memberi Tips Saya Tapi Saya Bisa Memberi Renungan Saya Karena Tips Itu Biasanya Cari Gampang Saya Merasa Tidak Banyak Hal Dalam Hidup Ini Gampang Gampang Harus Diolah Yang Saya Pikirkan Menurut Saya Mungkin Ada Banyak Alasan Sejak Awal Paulus Adalah Orang Yang Semangat Itu Keyakinan Bahwa Dasar Paulus Paulus Orang Orang Yang Sangat Semangat Kalau Tidak Dia Tidak Akan Ngejar Orang Kristen Suampe Kesana Kemari Melakukan Apapun Jadi Dia Memang Tipe Orang Yang Semangat Dari Sononya Dia Punya DNA Semangat Besar Dia Punya Energi Besar Nah Itu Kalau Pertanyaan Macam Ini Harus Kita Tanyakan Pada Diri Kita Sendiri Mengapa Energi Saya Itu Kecil Mengapa Jawaban Sendiri Sendiri Itu Saya Yakin Ada Orang Yang Tidak Mau Berbuat Apa Ada Juga Yang Apapun Harus Diperintah Diperintah Berangkat Terpaksa Terpaksa Masih Menggerutu Dan Sebagainya Itu Masing-masing Harus Bertanya Pada Dirinya Sendiri Masing-masing Punya Problemnya Sendiri Sendiri Punya Penyakitnya Sendiri Sendiri Saya Tidak Tahu Penyakit Kita Masing-masing Kita Harus Kenali Diri Kita Sendiri Kalau Tidak Kita Kenal Diri Kita Sendiri Repot Sekali Siapa Yang Akan Mengenal Diri Kita Sendiri Itu Yang Pertama Tapi Dari Pengalaman Dari Pemahaman Kita Terhadap Rewayat Santo Paulus Saya Kalau Boleh Mengatakan Ini Bahwa Dia Tumbuh Dalam Cinta Yang Besar Sekali Akan Paulus Itu Jelas Sekali Tidak Bisa Ditolak Dari Banyak Tekst Mati Bagiku Adalah Keuntungan Mati Bagi Kristus Ini Tanda Bahwa Apa Ya Cintanya Kepada Paulus Eh Pada Yesus Luar Biasa Itu Sehingga Dia Bersemangat Luar Biasa Dan Itu Jelas Sekali Orang Yang Cintanya Kepada Seseorang Besar Sekali Nanti Semangat Juga Luar Biasa Mengorbankan Apapun Dilakukan Saya Kira Paulus Jelas Sekali Pada Tidak Itu Nah Saya Kira Itu Itu Pertanyaan Penting Sekali Manusia Itu Pasti Mencintai Sesuatu Seseorang Itu Hanya Sasaran Kita Mungkin Beda-beda Ada Yang Mencintai Jabatannya Begitu Besar Ada Yang Mencintai Hartanya Begitu Besar Ada Yang Mencintai Apapun Kita Soal Mengarahkan Cinta Kita Kepada Siapa Paulus Memilih Mengarahkan Kekuatan Cintanya Pertama-tama Pada Yesus Itu Menurut Refleksi Saya Itu Saya Kira Alasan Yang Paling Penting Yang Lain-lain Kalau Ada Itu Hanya Tambahan Atau Strategi Teknik Dan Sebagainya Tapi Jelas Sekali Bahwa Dasarnya Mengapa Dia Begitu Bersemangat Karena Cintanya Yang Luar Biasa Akan Yesus Bahkan Bagi Dia Yesus Lebih Penting Dari Hidupnya Sendiri Itu Jelas Sekali Barangkali Yang Perlu Kita Pelajari Memang Dari Santo Paulus Dari Sisi Ini Saya Kira Dia Guru Terhibat Dari Semua Murid Yesus Yang Bisa Kita Teladan Luar Biasa Tentunya Dia Berproses Panjang Jadi Tidak Dengan Segera Seperti Yang Sudah Saya Katakan Setelah Peristiwa Kita Ingat Peristiwa Pertobatannya Saya Mencoba Mengolah Sedikit Dari Sisi Psikologis Waktu Antropologis Arti Pertobatannya Sebelumnya Barangkali Dia Mencintai Dirinya Sendiri Dikejar Kejar Oleh Ambisinya Sendiri Setelah Bertemu Yesus Dia Merasa Bahwa Dia Adalah Orang Yang Sangat Dicintai Oleh Yesus Bagaimana Tidak Musuh Kok Kemudian Ditangkap Malah Kemudian Dicintai Diubah Menjadi Utusannya Yang Paling Penting Itu Menunjukkan Bahwa Yesus Cinta Yesus Luar Biasa Pada Paulus Maka Kalau tadi Yang saya Katakan Mengapa Paulus Begitu Besar Semangatnya Karena Cintanya Yang Begitu Besar Pada Yesus Nanti Ujung Hulunya Adalah Bahwa Karena Dia Merasa Sangat Dicintai Oleh Yesus Ini Saya Kira Pokok Berikutnya Bagaimana Cinta Kita Kepada Tuhan Bisa Begitu Besar Menurut Saya Adalah Ketika Orang Menyadari Bahwa Tuhan Mencintainya Begitu Besar Itu Saya Kira Dalam Hidup Rohani Semua Guru Rohani Katolik Akan Mengatakan Hal Yang Begitu Saya Hakin Itu Siapapun Guru Yang Baik Dalam Hidup Rohani Itu Harus Berdasar Apapun Yang Baik Pertama Berasal Dari Cinta Tuhan Kepada Kita Kalau Nggak Nanti Kita Terlalu Sombong Bahkan Ketika Kita Mengatakan Oh Aku Mencintai Tuhan Besar Sekali Bisa Juga Itu Sombong Yang Paling Benar Nanti Pertama Cintanya Tuhan Yang Begitu Besar Kepadaku Paulus Juga Menyadari Nanti Dia Bisa Merasa Apa Merasakan Cintanya Yang Begitu Besar Kepada Yesus Pertama Karena Dia Merasa Sangat Dicintai Oleh Yesus Nanti Itu Menjadi Hulunya Sumbernya Sayangnya Barangkali Tidak Semua Orang Merasa Bahwa Dia Dicintai Oleh Yesus Kita Merasa Cinta Yesus Kecil Sekali Maka Kita Cinta Yesus Juga Kecil Sekali Nanti Bisa Dilanjutkan Lagi Refleksinya Tentang Bagaimana Pengalamannya Akan Pertobatan Itu Kembali Kepertemuan Kita Sebelumnya Terima kasih Ya Ini lanjutkan Sedikit Mengenai Hal Itu Setelah Merasa Dicintai Paulus Juga Tadi Romo Menyinggung Bahwa Justru Di penjara Dia Tidak Pernah Dipadamkan Tapi Karya Pewartaan Itu Bisa Semakin Meluas Mungkin Di penjara Itu Dalam Arti Juga Tidak Mengandalkan Ego Atau Kekuatan Sendiri Terkait Dengan Itu Di Jaman Sekarang Mungkin Kita Tidak Menghadapi Penjara Seperti Itu Tapi Bagaimana Supaya Pewartaan Kita Juga Semakin Murni Dan Meluas Bagaimana Memenjarakan Diri Saya Kulangi Sedikit Apa yang Tadi Saya Garis Bawai Saya Kira Memang Pengalaman Realistis Bahwa Dia Di penjara Membuat Pewartaannya Menjadi Lebih Cepat Karena Barangkali Itu Menurut Pendapat Saya Atau Tafsiran Saya Hanya Sebagian Saja Karena Mungkin Hal macam Ini Tidak Pernah Habis Untuk Direfleksikan Pertama Bahwa Apa ini Pewartaan Paulus Dilengkapi Dengan Penderitaan Saya Yakin Demikian Kita Itu Akan Tersentuh Dengan Seseorang Dengan Apa yang Mereka Katakan Kalau Kita Lihat Bahwa Untuk Apa yang Dia Wartakan Dia Sampai Sungguh Berkorban Menderita Misalnya Dulu Ahok Mungkin Sebagian Besar Orang Indonesia Tersentuh Karena Demi Apa ya Itu Pembelaannya Akan Kebenaran Dia Mau Dipenjara Itu Orang Tersentuh Dengan Pengalaman Saya Yakin Kalau Orang Mau Membela-bela Dengan Pengorbanan Maka Apa yang Diwartakan Dia Itu Semakin Terasa Tercemerlang Semakin Kelihatan Benar Itu Itu Jadi Saya Kira Juga Nanti Di Dalam Kehidupan Kita Walaupun Memang Kita Tidak Terpenjara Atau Dipenjara Di Suatu Penjara Itu Barangkali Juga Pewartaan Kita Akan Menjadi Lebih Apa Ya Efikat Lebih Manjur Lebih Berdaya Guna Kuat Kalau Menunjukkan Pengorbanan Pengorbanan Yang Tidak Main Semakin Besar Pengorbanan Kita Untuk Apa Yang Kita Wartakan Maka Semakin Besar Besar Daya Guna Efektivitas Ketajaman Dari Pewartaan Kita Saya Kira Banyak Contoh Misalnya Ibu Teresa Mengapa Begitu Terkenal Karena Pewartaannya Memang Disertai Pengorbanan Hidup Di Antara Orang Miskin Melakukan Apapun Yang Kotor Misalnya Itu Saya Kira Benar Terima kasih Jadi Latihan Memenjarakan Diri Itu Dengan Tekun Dan Teguh Di dalam Segala Situasi Tergantung Situasinya Masing-masing Karena Setiap Orang Beda Beda Nanti Pengorbanan Ketekunan Daya Tahan Daya Uji Berbeda Beda Di setiap Tempat Terima Kasi Pertanyaan Berikut Paulus Menulis Surat Dari Dalam Penjara Kepada Jemaat Di Luar Penjara Bagaimana Paulus Mengetahui Jemaat Tersebut Sedangkan Dia Sementara Itu Sedang Dipenjara Salah Satu Kehebatan Dunia Zaman Romawi Dulu Adalah Bahwa Mereka Dunia Yang Sudah Sangat Maju Untuk Koran Zaman Itu Komunikasi Darat Laut Luar Biasa Perdagangan Saya beri contoh Misalnya Ikan Asin Dari Magdala Kotanya Maria Magdalena Maka Disebut Magdala Daria Magdala Ada satu kota Namanya Magdala Magdal Itu Produksi Ikan Asin Itu Sampai Kota Roma Itu Menurut Data Data Itu Luar biasa Jadi Menunjukkan Bahwa Transformatasi Zaman Itu Sudah Sangat Maju Untuk Ukuran Itu Indonesia Belum Apa Jadi Memang Komunikasi Itu Ada Dan Surat Menyurat Sudah Merupakan Suatu Hal Walaupun Yang Bisa Menulis Mungkin Sangat Terbatas Lalu Nampaknya Paulus Mendengar Cerita Selama Dua Tahun Itu Kan Dia Seperti Yang Tadi Saya Tulis Ada Orang Datang Pergi Ada Yang Datang Pergi Jadi Orang Orang Itu Pasti Juga Membawa Berita Dari Tempat Tempat Itu Jadi Paulus Mungkin Juga Aktif Bertanya Bagaimana Keadaan Itu Itu Saya Yang Termasuk Mengesankan Ada Berbagai Buku Tentang Christian Movement Atau Persaudaraan Orang-orang Kristiani Jajaman Itu Menunjukkan Bahwa Hubungan Antara Mereka Luar Biasa Bagus Antara Komunitas Satu Dengan Komunitas Selain Saling Berkomunikasi Tersebarnya Injil Injil Juga Termasuk Itu Bahwa Mereka Mempunyai Misalnya Perkamen Lalu Dikopi Oleh Jemaat Lain Dikirimkan Ke Jemaat Lain Jara Pada Waktu Itu Injil Tersebar Dan Surat-surat Paulus Tersebar Dengan Cara Demikian Maka Bisa Dimengerti Dengan Baik Bahwa Paulus Bisa Mendapatkan Informasi Informasi Dari Orang Yang Datang Pergi Kepadanya Itu Apalagi Kita Tahu Bahwa Roma Itu Pusat Imperium Pusat Kekaisaran Paling Sering Dikunjui Oleh Orang Dari Berbagai Penjungi Seperti Jakarta Sekarang Orang Seluruh Indonesia Keluar Masuk Jakarta Dari Mana Mana Itu Karena Tempat Yang Paling Penting Pusat Komunikasi Pusat Kemajuan Seperti Itulah Terima Kasih Baik Terima Kasih Kita Masih Ada Waktu 6 Menit Saya Masih Ada Pertanyaan Satu Dari Pak Anton Tapi Mungkin Pak Anton Bisa Menanyakan Langsung Kepada Romo Dan Juga Kepada Bapak Ibu Yang Masih Mau Menanyakan Atau Berdiskusi Langsung Dengan Romo Budiona Kami Persilahkan Untuk Open Mic Dari Pak Anton Mungkin Masih Ada Sini Ada Pertanyaannya Tapi Saya Kurang Memahami Maksudnya Silahkan Dari Pak Anton Saya Baca Sedikit Mungkin Pak Anton Jadi Perjalanan Akhir Paulus Ini Penunjuk Jalannya Si Perwira Atau Paulus Karena Di Tanah Italia Saja Paulus Bisa Bermalam Tujuh Hari Di Rumah Umat Mungkin Si Perwira Dalam Perjalanan Sudah Dibaptis Mungkin Romo Bisa Memberikan Penjelasan Saya Mungkin Bisa Ditangkap Maksudnya Pak Romo Baik Pertanyaan Yang Mungkin Teliti Tapi Menjawab Semampu Saya Kebukaan Tapi Nampaknya Masuk Akal Bahwa Perwira Julius Menyertai Paulus Dengan Setia Karena Dia Awal Sudah Menunjukkan Kebaikan Hatinya Itu Ketika Disiden Dia Diperkenankan Bertemu Dengan Sahabat Sahabatnya Bahwa Lalu Kemudian Dalam Perjalanan Itu Dia Di Berbagai Tempat Itu Pengen Menyelamatkan Menyelamatkan Paulus Jadi Nampak Bahwa Dia Mendapat Respek Yang Luar Biasa Dari Julius Ini Dari Perwira Apakah Dia Bertobat Menjadi Kristen Kita Tidak Tahu Jadi Tidak Perlu Menbuat Dugaan Yang Tidak Perlu Karena Tidak Mengubah Sesuatunya Jadi Bisa Jadi Tidak Kita Tidak Membuat Kesimpulan Jadi Saya Kira Tapi Yang Jelas Nampak Bahwa Perwira Ini Baik Sehingga Bahkan Juga Memperkenankan Paulus Barangkali Tinggal Di Berbagai Tempat Itu Dalam Waktu Yang Cukup Panjang Mungkin Ada Alasan Yang Sama-sama Menguntungkan Misalnya Berkaitan Dengan Suaca Misalnya Tadi Tiga Bulan Di Malta Bisa Jadi Dua-duanya Saling Untung Misalnya Bahwa Paulus Ketemu Dengan Orang-orang Yang Waktu Sudah Mulai Ngefans Dengan Paulus Sehingga Berkepentingan Untuk Menunggu Waktu Yang Baik Dari Sisi Cuaca Itu Bisa Juga Di Berbagai Tempat Tadi Bisa Juga Di Mira Lalu Apa Menunjukkan Itu Bahwa Paulus Juga Bisa Mengatakan Sesuatu Menyarankan Walaupun Dia Julius Lalu Kemudian Diskusi Dengan Nakoda Kapal Memutuskan Lain Jadi Ada Kebebasan Tidak Ada Saling Mengikat Dan Sebagainya Tapi Menarik Bahwa Walaupun Paulus Ini Orang Yang Tawanan Itu Julius Menghormati Mungkin Tumbuh Respek Yang Mendalam Sekali Karena Dia Tahu Bahwa Ketika Dia Berangkat Paulus Ini Sebetulnya Tidak Bersalah Dia Bisa Bebas Ini Menumbuhkan Respek Yang Mendalam Dari Julius Dukaan Saya Kepada Paulus Paulus Ini Pribadi Yang Luar Biasa Walaupun Dia Sudah Terbukti Tidak Salah Tapi Dia Mau Mengikuti Pengadilannya Sampai Kota Roma Bukan Orang Main-main Itu Yang Menunjukkan Bahwa Dia Bukan Tahanan Biasa Misalnya Tahanan Karena Mencuri Atau Apakah Lain Sekali Tidak Sedikit Tahanan Tahanan Politik Itu Memunculkan Respek Yang Luar Biasa Misalnya Nelson Mandela Atau Apa Ini Bung Karno Mereka Tahanan Tapi Bukan Tahanan Seperti Tahanan Mereka Tahanan Orang Yang Mempunyai Martabat Yang Sangat Tinggi Demikian Apakah Paulus Sehingga Julius Sangat Hormat Kepadanya Itu Dugaan Saya Tapi Dugaan Demikian Ini Masuk Akal Itu Apakah Dugaan Yang Lain Yang Tidak Ada Kepastian Kita Tidak Boleh Ambil Kesimpulan Apakah Dia Sudah Bertobat Jadi Kristen Saya Kira Tidak Perlu Kita Membuat Dugaan Tapi Tapi Walaupun Dia Tidak Bertobat Jadi Kristen Jelas Sekali Bahwa Dia Cukup Respek Kepada Paulus Itu Jelas Terima Kasih Terima Kasih Masih Ada Dua Menit Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Mau Bertanya Langsung Silahkan Open Mic Ya Mungkin Sudah Cukup Jelas Silahkan Pak Ignatius Siapa Pak Michael Silahkan Pak Pak Michael Silahkan Silahkan Sepertinya Saya Membaca Kisah Para Surah Di 28 Yang Paulus Digigit Ular Itu Kesannya Orang-orang Itu Langsung Menghakimi Bahwa Dia Adalah Seorang Pembunuh Ya Romo Ya Seperti Karena Dia Tidak Tahu Gimana Mengambil Perkataan Seperti itu Romo Terima kasih Saya kira Nggak Pak Jadi umum Sekali Misalnya Kan Apa ya Ada tabu-tabu Di berbagai Suku Misalnya Kan Itu Kalau Benda Jatuh Lalu Apa ya Kesimpulannya Ini Misalnya Kan Tadi Siang Saya Mendengar Cerita Ada Satu Romo Baru Tabisan Piringnya Yang Dipakai Untuk Itu Jatuh Wah Mereka Langsung Takut Semua Sudah Mungkin Ada Apa Jadi Pemikiran Pemikiran Macam Itu Normal Sekali Seperti Juga Misalnya Ini Orang Yang Digigit Ular Ternyata Pak Paulus Karena Ular Tidak Menggigit Sembarang Orang Jadi Kalau Orang Digigit Ular Mungkin Tabu Waktu Itu Wah Ini Orang Jahat Itu Kepercayaan Apa ya Umum Kepercayaan Umum Walaupun Kepercayaan Umum Tidak Selalu Harus Dipercaya Itu Soalnya Disitu Jadi Kepercayaan Umum Itu Bisa Dimana Mana Dan Sampai Hal-hal Yang Sangat Detil Kecil Kalau Begini Itu Kepercayaan Umum Yang Muncul Di Tengah Umum Di Tengah Orang Banyak Tapi Tidak Harus Dipercaya Jadi Kita Tidak Setuju Dengan Pendapat Orang Disitu Bahwa Paulus Karena Digi Ketular Lalu Penjahat Jadi Orang Orang Baik-baik Pun Bisa Digikit Ular Tapi Kepercayaan Umum Itu Beri Dari Mana-mana Sampai Sekarang Pun Apapun Bisa Seribu Satu Butir Kepercayaan Umum Terima kasih Sebalik Kero-Mol Dia Bisa Mengambil Suatu Keputusan Oh Ternyata Dia Dewa Itu Kesimpulannya Lain Yang Berbalik Jadi Kepercayaan Umum Itu Gampang Sekali Berubah Ternyata Mereka Menunggu Menunggu Kita Lihat Nanti Kita Rebah Barangkali Karena Ularnya Sangat Ganas Racunnya Mematikan Ternyata Tidak Mati Lalu Mereka Mengambil Kesimpulan Ekstrim Sebaliknya Waduh Dewa Ini Walaupun Dia manusia Biasa Yang Memang Dilindungi Tuhan Tapi Kepercayaan Itu Normal Sekali Apalagi Di Zaman Itu Kepercayaan Umum Orang-orang Romawi Kepercayaan Kepada Dewa Ketika Ada Orang Sakti Orang Mengatakan Wah Itu Dewa Di Indonesia Saja Penyanyi Yang Hebat Terkenal Sekali Saja Sudah Disebut Dengan Apa Namanya Sultan Atau Apa Ini Siapa Misalnya Dulu Chris Dayanti Sebutannya Apa Diva Itu kan Bahasa Latin Diva Itu artinya Dewi Perempuan Itu aja Mau nyebut Itu aja Disebut Dewa Itu ya Sebutan Hanya Untuk Sebutan Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Ini Sudah Pukul Delapan Saya pikir Kita Bisa Mengakhiri Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Sekali Lagi Atas Nama Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Romo Budiono Dan Juga Kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Romo Suster Yang Dengan Setia Mengikuti Pertemuan Pertemuan Selama 17 Kisah Para Rasul Kami 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 Menantikan Kehadiran Bapak Ibu Untuk Acara Kami Tahun Depan Untuk Melanjutkan Pembahasan Mengenai Surat-surat Paulus Juga Kami Akan Buat Lebih Mendetil Seperti Kisah Para Rasul Yang Sebanyak 17 Kali Ini Dan Kami Akan Mengirimkan Pengumuman Tetap Lewat WA Group Oleh Sebab Itu Kami Berharap Bapak Ibu Tidak Left Bisa Meminta Nomernya Untuk Ditulis Di Kolom Chat Untuk Kami Invite Kami Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Cari Meeting Dotcom Yang Telah Memfasilitasi Pertemuan Pertemuan Komisi Kerasunan Kitab Suci Keuskupan Malang Ini Dengan Room Sum Sum Yang Begitu Besar Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Cari Meeting Dotcom Dan Demikian Pertemuan Kita Pada Kenan Untuk Menutup Dengan Doa Dan Sekaligus Berkat Dan Nanti Diakhir Doa Romo Kita Berdoa Untuk Romo Tiga Kali Salam Maria Untuk Pelayanan Romo Selanjutnya Supaya Tuhan Senantiasa Mencurahkan Berkat Dan Rahmatnya Bagi Romo Budiono Kami Mohon Kepada Romo Untuk Berdoa Buat Kami Juga Sebagai Penutup Dari Rangkaian Kursus Kitab Suci Para Rasul Ini Dalam Nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Tuhan Kami Bersyukur Bahwa Engkau Mengaruniakan Kepada Kami Waktu Yang Baik Juga Kesehatan Yang Baik Sukacita Dan Semangat Dan Juga Sarana Sarana Lain Bagi Kami Untuk Mengenal Mendalami Merasakan Semangat Jumaat Kristen Awali Sebagaimana Telah Ditulis Oleh Santo Lukas Di Dalam Kisah Para Rasul Perjuangan Santo Petrus Pas Santo Paulus Dan Banyak Orang Yang Lain Yang Telah Mencintai Iman Akan Kristus Mencintai Jemaat Yang Tumbuh Kecil Dalam Gereja Dan Pelan-pelan Membesar Yang Mewartakan Dan Menceritakan Kepada Kami Semua Semangat Kehidupan Mereka Semoga Kami pun Mampu Merasakan Mendalami Menanamkan Dan Mengembangkan Semangat Itu Di Dalam Hati Kami Dalam Kebersamaan Kami Dan Juga Menjadi Berkah Bagi Perkembangkan Iman Dan Gereja Kami Di Dunia Dan Zaman Kami Ini Karuni Karuniakan Kepada Kami Semua Kesehatan Yang Baik Sukacita Di Dalam Engkau Persaudaraan Yang Kuat Iman Dan Harapan Yang Teguh Dan Cinta Yang Besar Untuk Mewartakan Kebaikan Dan Iman Sertailah Kami Pekerjaan Dan Pelayanan Kami Keluarga Kami Pekerjaan Kami Anak Anak Dan Orang Tua Kami Dengan Kelimpahan Kasih Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Roh Semoga Kita Sekalian Bapak Ibu Saudara Saudari Dilimpahi Ramad Dan Berkatalah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Amin Salam Maria Penurah Tuhan Sertamu Wanita Dan Terpujilah Tuhan Tuhan Yesus Dan Maria Benda Allah Doakan Kami Yang Berdua Ini Sekarang Memastikan Mati Amin Salam Maria Penurah Mat Tuhan Sat Amin Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Tuhan Macy Dan Tuhan Maria Anda doakan kami Yang berjalan Yang berjalan Yang berjalan Yang berjalan Amin Dan pada Bapak Putra Dan Ruh Kudus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat malam Bapak Ibu semua Kita tunggu KKS berikutnya ya Bu Ya untuk tahun depan